Ada banyak jenis batu giyok. Ketika mereka pertama kali memasuki sekte penyegel abadi, Su Fang dan Dao Wuliang juga bekerja sebagai pemoles. Melihat batu giyok ini, mereka hanya bisa menggambarkannya dalam satu kata, sempurna. Bentuknya oval, sedikit lebih kecil dari telapak tangan anak-anak. Agar sebuah batu menjadi begitu halus, ia harus melalui banyak lapisan pemolesan. Memoles batu ini saja akan memakan waktu lama. Dilihat dari warna batunya, batu itu tidak tembus cahaya murni. Warnanya seperti batu giyok putih, dengan sedikit cahaya kristal di dalamnya. Murid sekte dewa tertinggi berpakaian hitam, pinggang, lengan, dan kerahnya memiliki tujuh warna. Dia memperkenalkan, giyok asal adalah keberadaan yang langka di antara batu giyok. Ini seperti inti dari batu giyok. Dibutuhkan 10 ribu tahun untuk terbentuk, dan secara alami sempurna. Ia juga mengandung energi esensi batu giyok dalam jumlah yang mengejutkan. Beberapa batu giyok asal batu dapat membentuk esensi batu giyok dalam kondisi tertentu. Saat dia menyebutkan harganya, Su Fang tercengang. Harganya setidaknya 100 ribu pil yuan murni abadi. Bahkan seorang ahli kematian akan kesulitan menerima harga sebesar itu. Saya khawatir jika saya mengeluarkan semua sumber daya yang saya miliki, saya hanya akan bisa mendapatkan satu atau dua batu giyok asal. Dan jika saya ingin memulihkan pagoda 6 Jalan Suanhuang, saya memerlukan setidaknya 100 dari mereka. Terkejut. Harga setinggi langit, harga yang benar-benar setinggi langit. Su Fang hanya memiliki 30 ribu pil yuan murni abadi. Sisanya adalah kelas panjang umur dan penggabungan surgawi. Pada akhirnya, itu hanya cukup untuk membeli beberapa batu giyok asal. Dan bagi pagoda 6 Jalan Suanhuang, itu hanyalah setetes air dalam ember. Pada akhirnya, dia menyerah. Dia mungkin juga membeli kuali pil. Kuali pil jenis apa yang kamu inginkan? Melihat dilema Su Fang, murid sekte dewa tertinggi tidak keberatan. Lagi pula, harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditelan oleh siapapun. Jika kamu ingin memurnikan pil, dengan wilayahmu, kamu bisa membeli kuali pil kelas menengah. Bahkan jika kamu memasuki alam kematian, kamu dapat menggunakan kuali pil kelas menengah untuk memurnikan pil abadi. Alam, Anda dapat menggunakan kuali pil untuk memurnikan pil panjang umur. Menyempurnakan pil penggabungan surgawi tidak akan menjadi masalah. Su Fang tidak bisa mengambil keputusan. Pada akhirnya, dia bertanya pada Raja Bulu Hijau. Ketika Raja Bulu Hijau memberikan jawabannya, Su Fang menyusahkan para murid sekte dewa tertinggi untuk mencari kuali alat sihir kelas menengah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, pria itu kembali dengan membawa kotak harta karun. Di dalamnya ada kuali pil, kuali berkaki tiga. Tingginya sekitar satu kaki dan terbuat dari perunggu dengan semburat hijau tua. Ada banyak trurune di sekitarnya, dan ia memiliki tiga kaki dan kepala domba. Ini adalah kuali tiga yang, kuali pil kelas menengah. Ini mungkin artefak terpesona kelas menengah. Ini adalah harta karun biasa dan dapat memurnikan seratus pil sekaligus. Harganya satu juta pil esensi abadi murni. Kami dapat memberimu diskon 900 ribu pure unding essence pills. Kami juga punya keuntungan lain di sini. Anda bisa menggunakan item lain untuk menukarnya. 900 ribu pil asal murni abadi. Sebenarnya, itu tidak dianggap sebagai harga setinggi langit. Namun bagi alam persatuan surgawi atau alam panjang umur, ini adalah harga yang sangat mahal. Tidak heran Xiao Meyer ingin memikirkan cara untuk mengambil kembali pil kualdron dari negeri Zhao. Tentu, tapi bisakah kita menemukan kamar pribadi? Su Fang bersih keras. Pihak lain membawa Su Fang ke lantai pertama dan memasuki sebuah pintu. Di dalam, ada ruang yang aneh. Kuali tiga yang dengan murah hati ditempatkan di atas meja. Pihak lain tidak khawatir dan hanya menunggu Su Fang mengeluarkan sumber daya yang cukup. Su Fang mengeluarkan 30 ribu pil yang murni abadi, serta sejumlah besar pil asal murni dari lebih dari seribu murid. Sekitar setengahnya adalah pil asal murni. Para murid sekte dewa tertinggi menghitung bahwa mereka hanya mendapat porsi kecil. Su Fang kemudian mengeluarkan batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Mayoritas dari mereka adalah batu roh kelas rendah dan menengah. Batu roh bermutu tinggi hanya sebagian. Ada juga ribuan harta karun ajaib. Kebanyakan dari mereka adalah artefak encantet tingkat rendah, tetapi ada beberapa ratus artefak encantet tingkat menengah. Harta karun yang mengejutkan, pil asal murni, dan batu roh secara alami diperoleh dari lebih dari seribu murid di puncak tujuh cedera. Itu saja, bisnis sekte dewa tertinggi kita tidak selalu membutuhkan sumber daya bermutu tinggi. Sumber daya biasa juga baik-baik saja. Bagaimanapun, kebutuhan setiap orang berbeda. Sumber daya yang menumpuk di gunung adalah sebagian besar sumber daya yang dimiliki Su Fang. Tasnya hanya tersisa sebagian kecil pil asal murni. Dia tidak memiliki batu roh, dia juga tidak memiliki sebagian besar artefak encantet miliknya. Dia hanya memiliki berbagai benda spiritual, rumput roh, dan permata. Bahkan jika dijumlahkan, jumlahnya tidak besar. Dia bisa menggunakannya untuk membeli rumput roh lain untuk memurnikan pil. Kali ini, dia berubah dari seorang Taipan menjadi pecundang. Untungnya, dia telah mendapatkan tri yang cauldron. Sambil mengelusnya dengan penuh semangat, dia segera memasukkannya ke dalam tasnya. Setelah urusannya selesai, para murid sekte dewa tertinggi menyerahkan sumber dayanya kepada ahli lainnya. Mereka menjadi sopan. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Saya membeli tri yang cauldron untuk memurnikan pil. Apakah Anda juga menerima pil obat? Su Fang langsung mengungkapkan. Tentu saja, kami menginginkan pil asal murni sebanyak yang Anda miliki. Sebagian dari pil asal murni kami disempurnakan oleh ahli pemurnian pil sekte kami, sementara porsi lainnya diperoleh melalui perdagangan. Pil asal murni telah melampaui batu roh. Mereka telah menjadi mata uang dunia surga Zuo dan dunia kecil lainnya. Apakah kamu memiliki batu kuning yang mendalam di sini? Tunggu sebentar. Sekte dewa tertinggi jelas memiliki terlalu banyak item, jadi ahli ini tidak bisa memberikan jawaban kepada Su Fang. Dia menutup matanya dan beristirahat. Setelah menghabiskan setengah dupa, dia menjawab, Ya, tapi kami hanya punya sedikit. Kami hanya punya beberapa lusin keping, dan semuanya sangat biasa. Batu kuning mendalam jenis ini adalah bahan yang digunakan untuk memurnikan harta magis yang penting. Tapi itu bukan bahan yang diperlukan, jadi tidak banyak orang yang menginginkannya. Tapi harganya sangat mengejutkan, jauh melebihi batu Giyokyuan. Itu karena batu kuning yang mendalam tidak dapat ditemukan di dunia surga Zuo batu kuning mendalam dari sekte dewa tertinggi kami berasal dari sumber lain. Terima kasih banyak. Jika saya memiliki kemampuan di masa depan, saya pasti akan datang dan membelinya. Ini jimat rune saya. Jika Anda benar-benar ingin memurnikan pil dan menjualnya, Anda bisa mengaktifkannya saat Anda datang ke perusahaan dagang dewa tertinggi. Murid sekte dewa tertinggi mengantar Su Fang pergi. Sebelum pergi, dia mengeluarkan jimat rune. Su Fang tidak pergi. Sebaliknya, dia kembali ke lantai tiga untuk memperluas wawasannya. Ada lebih dari seratus item encantet tingkat tinggi, serta semua jenis batu roh kelas atas, pil asal murni mayat hidup, dan semua jenis pil obat. Su Fang juga melihat jimat rune khusus, terutama item encantet tingkat raja. Perusahaan perdagangan dewa tertinggi hanya memiliki tiga item encantet tingkat raja. Masing-masing dari mereka adalah harta karun di antara harta karun. Itu semua adalah harta karun yang tiada taranya. Tapi mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan Lempeng, Darah Iblis Sejati, dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia memperkirakan bahwa ketiga item encantet tingkat king ini hanyalah keberadaan biasa di antara item encantet tingkat king. Lempeng, Darah Iblis Sejati disempurnakan oleh Ras Iblis, dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang sangat kuat. Kedua harta karun ini adalah harta karun yang tiada taranya. Ada juga metode budidaya berbagai kekuatan di sini. Ada juga beberapa kemampuan ilahi yang hebat dari Sekte Penyegel Abadi. Namun hanya metode budidaya tiga lapis pertama. Tidak ada metode budidaya yang lengkap. Sekte Iblis juga memiliki metode budidaya, begitu pula Ras Iblis. Jika Anda adalah tuan tanah besar, Anda dapat membeli sumber daya apapun yang Anda inginkan di sini. Pada malam hari, di penginapan. Hal pertama yang dilakukan Sufang setelah kembali adalah memeriksa kuali tiga yang di lapisan pertama Suanhuang. Blue Feather King sedang mengolah Demon Core yang dia beli. Dia memisahkan perhatiannya dan melihat kuali tiga yang bersama Sufang. Ini kelas menengah, bukan yang terbaik dari kelas menengah. Tapi itu cukup untuk memurnikan pil. Kamu punya Blue Vientru Fire dan Spirit Fire. Jauh lebih mudah bagimu untuk memurnikan pil daripada yang lain. Harta ini cukup untuk kamu gunakan dalam alam abadi, alam mati, dan bahkan alam mati. Tetapi Raja ini percaya bahwa pada saat itu, Anda akan menemukan kuali pil yang lebih baik lagi. Senior, tolong ajari aku beberapa metode alkimia. Memurnikan pil tidaklah sulit. Yang sulit adalah jumlah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil, serta panasnya. Setiap pil memiliki formula dosis yang berbeda. Kuantitas formula secara langsung mempengaruhi kualitas pil dan energi obat. Pil Yuan Murni adalah sama. Misalnya, pil Yuan Murni Fusi Surgawi memiliki lebih dari selusin bahan, dan dosisnya berbeda. Dan di alam abadi, akan ada lebih banyak bahan, tetapi dosisnya juga akan berubah, dan panas yang digunakan untuk memurnikannya juga akan berbeda. Masalah Anda saat ini adalah menentukan jenis pil apa yang ingin Anda saring, lalu menemukan semua jenis bahan yang saling melengkapi. Terakhir, Anda bisa menentukan formula pil. Rumus pil adalah detail takaran bahan-bahannya. Misalnya, formula pil-pil Yuan Murni sangat mahal. Aku ingat Meyer punya formula pil. Memurnikan pil memang tidak mudah. Ada dao di dalam dao. Su Fang pertama kali mulai menyatu dengan Tri yang Cauldron. Dia masih meneteskan darah, lalu menyatu dengan lapisan pembatas dan segel tangan. Menggabungkan dengan item encantet kelas menengah tidaklah sulit. Setelah sebulan penuh, Su Fang menggenggam kuali tiga yang dan mulai mendiskusikannya dengan Raja Bulu Biru. Pil yang menggunakan energi yang sebagai bahan utamanya mirip dengan pil Yuan Murni. Raja Bulu Biru tahu bahwa sage primordial dapat menghasilkan energi yang kapan saja. Menggunakan itu sebagai dasar, dia meminta Su Fang membeli beberapa buku pengobatan. Di dalamnya, ia menemukan lebih dari seratus jenis ramuan roh yang mengandung energi yang Tentu saja, pil tersebut juga perlu dipadukan dengan energi dingin. Hanya dengan menggabungkan Yin dan Yang maka pil itu akan menjadi pil yang benar-benar sempurna. Raja ini akan memilikan tiga formula pil untukmu. Setiap formula pil mengandung hampir 20 jenis bahan. Dalam beberapa hari ke depan, temukan 60 jenis bahan ini dan kemudian mulailah memurnikan pil. Dengan otakmu, satu bulan setara dengan satu tahun atau bahkan sepuluh tahun bagi yang lain. Raja ini percaya bahwa dalam beberapa tahun, kamu akan bisa menjadi seorang alkemis pemula. Sayangnya, Xiao Meir pergi. Jika dia mengikutimu ke dalam sekte penyegel abadi, dia akan melakukannya telah dapat bekerja sama dengan Anda dalam memurnikan pil. Dari negara bagian Zhao ke sekte penyegel abadi, ini adalah perjalanan yang panjang. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dia punya jalannya sendiri, dan kamu tidak bisa memaksanya. Aku juga akan membantunya mengambil kembali kuali dari Zhao. Tidak apa-apa. Di masa lalu, dia tidak mengetahui pentingnya alkemis. Sekarang dia tahu, itu memang sudah terlambat. Tapi hidup seperti ini, ada reuni dan perpisahan. Setelah menghabiskan waktu yang lama, Su Fang menghafal lusinan ramuan roh, termasuk karakteristik masing-masing ramuan roh, khasiat obatnya, dan sebagainya. Baru setelah itu dia mulai mencari bahan-bahan di pasar reruntuhan. Untungnya, pasar reruntuhan memiliki segalanya, dan ramuan roh ini dianggap biasa. Raja bulu biru layak menjadi barang antik tua. Mengetahui bahwa Su Fang hanyalah seorang kultifator persatuan surgawi, dia tidak mengeluarkan formula pil dengan kemampuannya. Dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk mengumpulkan semua bahannya. Banyak kamar dagang hanya memiliki sedikit, atau satu, atau sangat sedikit. Tanpa disadari, setahun telah berlalu sejak dia datang ke pasar reruntuhan. Di kamar penginapan, Su Fang sedang menggiling obat. Dia menggiling bahan-bahan tersebut menjadi bubuk dan menaruhnya secara terpisah. Alkimia adalah pekerjaan yang rumit, sebanding dengan menjahit. Itu harus dilakukan selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, raja ini akan mengajarimu seni boneka. Kamu harus menyempurnakan beberapa boneka green fientru e fire untuk memurnikan pil untukmu. Jika tidak, jika kamu fokus pada alkimia, bagaimana kamu akan mengolahnya di masa depan? Setelah kamu membiasakan diri-diri Anda dengan alkimia, Anda bisa meminta komandan junior untuk membantu Anda memurnikan pil. Itu akan jauh lebih nyaman. Pagoda 6 Jalan Suan Huang sangat berguna. Belum lagi 600 ribu komandan junior, bahkan jika Anda menemukan 100 ribu komandan junior, setelah kamu menggunakan kekuatan mereka, kamu akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dunia kecil ini. Setelah sekian lama, di bawah bimbingan Raja Bulu Biru, Su Fang memahami situasinya dengan baik. Namun, penginapan itu tidak cocok untuk alkimia. Setelah dia menyelesaikan persiapannya dan mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan, dia memutuskan untuk meninggalkan pasar reruntuhan dan mencari tempat untuk memurnikan pil di reruntuhan Sekte Roh. Jika berhasil, dia bisa kembali untuk membeli lebih banyak bahan dan memurnikan pil dalam jumlah banyak. Sekte Dewa Tertinggi memiliki misi. Benar, siapapun yang dapat menyelesaikan misi kali ini akan diberi hadiah artefak bermutu tinggi. Saat membayar tagihan, tiba-tiba banyak orang mengepung pelayan tersebut. Tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi. 182. Ini bukan misi yang sederhana, kan? Tentu saja, semua orang tahu bahwa selama anomali langit dan bumi, ada pergerakan tiba-tiba di reruntuhan Sekte Roh. Saya mendengar bahwa benih sumber roh yang ditinggalkan oleh Sekte Roh 30.000 tahun yang lalu pecah dari segelnya. Benih sumber roh tampaknya telah ditinggalkan oleh Sekte Roh 30.000 tahun yang lalu. Benih tersebut telah disimpan selama puluhan ribu tahun. Rumor mengatakan bahwa Sekte Dewa Tertinggi telah mencari harta karun yang ditinggalkan oleh roh Sekte, serta kemampuan ilahi dari Sekte Roh. Namun, kemampuan ilahi yang ditinggalkan oleh benih sumber roh semuanya tidak lengkap. Hanya dengan bantuan benih sumber roh seseorang dapat mengolahnya. Singkatnya, senjata sihir tingkat tinggi sebagai hadiahnya memang lumayan. Selain para ahli alam mati, siapapun yang berada di bawah alam mati akan tergoda. Lokasi misinya adalah reruntuhan jiwa pertarungan. Seharusnya disanalah Sekte Roh dulu berada. Letaknya di kedalaman reruntuhan Sekte Roh. Itu juga merupakan jurang yang tenggelam. Banyak orang bertanya kepada pelayan tentang hal itu. Pelayan juga dengan jujur menjelaskan misi Sekte Dewa Tertinggi di depan semua orang. Faktanya, semua orang tahu bahwa Sekte Dewa Tertinggi sengaja membiarkan pelayan keluar agar mereka pergi keruntuhan jiwa pertarungan untuk menemukan benih sumber roh. Setelah mendengar ini, Su Fang juga tergoda. Senjata ajaib tingkat tinggi, bukankah mungkin untuk menukar beberapa batu giyok asal atau langsung menggunakan kuali tiga yang untuk menukar kuali pil bermutu tinggi. Jika dia hanya mengandalkan sumber daya finansial, kapan dia bisa mendapatkan batu giyok asal atau kuali pil bermutu tinggi? Kuali pil kelas menengah sudah sangat mahal, apalagi kuali pil bermutu tinggi. Apakah dia dapat menemukan benih sumber roh atau tidak, dia harus mencoba peruntungannya. Setelah memastikan lokasi reruntuhan jiwa pertarungan, Su Fang segera berangkat. Setelah meninggalkan reruntuhan pasar, dia menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya dan menemukan bahwa setidaknya 10 orang bergegas menuju reruntuhan jiwa pertarungan. Setelah bergegas lebih dari sehari, dia memang melihat hutan yang tertutup kabut. Setelah memasuki kedalaman hutan, dia melihat hamparan reruntuhan yang tak berujung. Semakin dalam dia masuk ke dalam reruntuhan, semakin dekat dia ke tanah. Mendengar banyak gerakan, dia melihat para kultifator terus bergerak menuju kedalaman. Su Fang dengan hati-hati melihat reruntuhan jiwa pertarungan. Tampaknya kehancuran sekte roh bukanlah bencana alam, melainkan bencana. Banyak tempat yang terbelah dengan jurang tak berdasar. Sekte Dewa Tertinggi telah didirikan di sini selama lebih dari 10 ribu tahun. Mereka pasti akan mendapatkan harta karun, teknik, dan kekuatan supernatural yang ditinggalkan oleh sekte roh. Kali ini, mereka dapat mengambil senjata sihir tingkat tinggi sebagai hadiah sebagai imbalan atas benih sumber spiritual. Ini sudah cukup untuk membuktikan hal ini. Lebih lanjut, hal ini juga membuktikan bahwa benih sumber spiritual tidak mudah diperoleh. Kalau dipikir-pikir, sekte Dewa Tertinggi adalah kekuatan besar dan mereka pasti memiliki banyak murid. Tapi kali ini, mereka mengirim orang luar untuk mencarinya. Ini sungguh menggugah pikiran. Tanpa disadari, ia merasa telah sampai di area gelap dan lembab seribu kaki di bawah tanah. Ada banyak pohon besar dengan akar bengkok yang tumbuh di sini, tapi sayangnya semuanya berwarna hijau tua atau hijau tua. Hampir tidak ada cahaya di sini. Di tengah reruntuhan, samar-samar dia bisa melihat beberapa ukiran yang sangat indah. Ini pasti merupakan tempat pelatihan yang sangat penting dari sekte roh pada masa itu. Suara mendesing. Beberapa sosok terbang tepat di atas Sufang. Mereka juga melihat Sufang, tetapi mereka tidak peduli dan terus masuk lebih dalam. Benih sumber spiritual tidak akan berada di permukaan reruntuhan. Benih itu harus berada di area yang sangat dalam di inti bumi. Benih sumber spiritual adalah fondasi sebuah sekte dan dilindungi oleh lapisan kekuatan. Biasanya dibangun di kedalaman inti bumi dan dilindungi oleh segel yang tak terhitung jumlahnya. Ketika sekte roh dihancurkan, energinya terkubur di bawah tanah. Dan fenomena langit dan bumi menyebabkan keributan, yang berarti sesuatu telah lahir. Atau seseorang telah menyita sesuatu di sini. Raja Bulu Hijau menceritakan pengalaman dan intuisinya kepada Sufang. Yang terakhir juga terbang lebih dalam dan menemukan jurang yang dalam dan lembab. Dia melompat ke bawah. Jurang ini lebarnya tiga kaki dan sangat lurus. Seharusnya itu adalah kekuatan-kekuatan supernatural yang langsung menebas dari atas, menciptakan jurang yang begitu dalam. Kekuatan macam apa ini? Bahkan dengan kekuatan seorang kultifator alam panjang umur, paling banyak, dia hanya bisa membuat jurang sedalam beberapa ratus kaki dan lebarnya kurang dari satu kaki. Sekte dewa tertinggi seharusnya sudah mencari di sini sejak lama. Oleh karena itu, Sufang tidak memiliki pemikiran untuk menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh sekte roh dan langsung turun ke kedalaman. Setelah mencapai kedalaman seribu kaki, mereka justru menemukan lava bawah tanah yang menggelinding. Apalagi magma tersebut bukan berasal dari inti bumi. Ia melonjak dari tempat lain dan kemudian jatuh. Ketika Sufang mencapai tempat jatuhnya, dia menemukan lubang silinder besar di inti bumi. Tanpa menunggu dia keluar, beberapa pembudidaya pun menemukan tempat ini dan terbang ke dalam lubang terlebih dahulu. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi tak lama kemudian, selusin orang datang satu demi satu. Lubang melingkar di inti bumi ini sangat halus dan sangat vertikal. Ini tidak terbentuk secara alami. Seharusnya digali oleh Sekter Roh. Benih sumber spiritual seharusnya berada di suatu tempat di kedalaman, kata Raja Bulu Hijau. Sufang juga mengikuti. Semua pembudidaya lainnya berjuang untuk menjadi yang pertama. Setiap orang ingin mendapatkan benih sumber spiritual. Untungnya, mereka tidak saling menyerang. Tetapi jika mereka benar-benar menemukan benih dari sumber spiritual, maka sulit untuk mengatakannya. Setelah seratus kaki lagi, lautan magma yang luas dan begelombang muncul. Tidak berlebihan jika menggambarkannya sebagai lautan. Itu semua adalah magma. Tampaknya melonjak, tetapi sebenarnya itu hanyalah ilusi. Itu terbakar dengan liar. Banyak petani datang ke sini, tetapi mereka tidak tahan terhadap suhu tinggi. Beberapa memilih untuk pergi. Beberapa melepaskan armor berharga mereka atau mengaktifkan senjata ajaib mereka. Meminjam kekuatan senjata ajaib mereka, mereka perlahan-lahan maju ke kedalaman lautan magma. Jika Sekter Roh benar-benar meninggalkan ruang rahasia, itu pasti berada di tempat yang paling luas. Namun semakin dalam mereka pergi, suhunya semakin mengejutkan. Bahkan aura senjata ajaib mereka pun berfluktuasi. Selama waktu ini, ratusan petani kuat bergegas mendekat. Di antara mereka, ada beberapa kultifator alam kematian. Mereka juga dipaksa oleh gelombang panas, tetapi kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat daripada para penggarap alam panjang umur. Segera, mereka meninggalkan Sufang dan yang lainnya. Sekitar dua jam. Bagi para penggarap alam panjang umur, tidak diragukan lagi itu seperti satu tahun. Mereka tidak bisa mempercepat dan hanya bisa menyaksikan setidaknya puluhan penggarap alam abadi terbang ke kedalaman. Hu hu. Untuk beberapa alasan, lautan magma tiba-tiba melonjak. Nyala api mendesis, membakar banyak penggarap alam persatuan surgawi dan mengubah mereka menjadi manusia hidup di tempat. Para penggarap alam panjang umur juga terpaksa pergi. Sufang mengaktifkan Flash Vetus Divine Armor untuk menahan api tepat pada waktunya. Saat dia memfokuskan pandangannya, dia sebenarnya berada di magma yang melonjak. Ia merasa kedalaman inti bumi telah berubah menjadi sungai api yang panjang. Apalagi dia tidak bisa menentukan arah sama sekali. Raja Bulu Hijau menghela nafas dengan sungguh-sungguh. Oh tidak, jadi ada formasi yang ditinggalkan oleh Sekte Roh di sini. Ini adalah formasi yang luar biasa. Bahkan Sekte Dewa Tertinggi tidak dapat berbuat apa-apa. Jika tidak, mereka tidak akan menyiapkannya. Misi ini, mereka bertaruh untuk melihat apakah ada orang aneh yang dapat melewati formasi ini dan mendapatkan benih sumber roh. Sekte Dewa Tertinggi tidak memaksa semua orang. Karena kita ingin mendapatkan harta karun itu, kita harus mengambil risiko. Saya harus mengambil kembali kantong kosong para penggarap alam persatuan surgawi yang dibakar sampai mati. Formasi apa, dia tidak peduli sekarang. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan benih sumber roh, dia tidak bisa melakukan perjalanan yang sia-sia. Dia melihat beberapa cahaya spiritual melonjak di magma. Saat dia memfokuskan matanya, ternyata itu adalah kantong kosong. Ada juga beberapa pedang terbang yang mengalir bersamaan. Formasi magma ini telah membakar banyak sekali pembudidaya. Pasti ada banyak harta karun di jurang magma. Sayangnya, dengan wilayahku, aku tidak bisa masuk jauh ke dunia magma. Menggunakan ilusion Cloud Trope, dia menarik kembali tas kosong dan beberapa pedang terbang. Meskipun itu adalah harta sihir alam persatuan surgawi, itu tetap merupakan sumber daya. Ayo pergi. Ada boneka. Ada boneka. Teriakan panik banyak ahli datang dari sungai magma yang terbakar. Sufang ingin mendekat dan melihatnya, tetapi sulit untuk terbang di atas gelombang panas yang terik. Jika dia menggunakan Fire Cloud Spirit God, dia bisa melewatinya. Tapi ada banyak ahli alam panjang umur atau alam abadi. Jika dia mengungkapkan kekayaannya di depan mereka, dia mungkin mati tanpa meninggalkan tulangnya sekalipun. Suara mendesing. Magma di sebelah kiri tiba-tiba bergerak, dan bayangan api muncul. Sufang melihatnya dan segera mengerti mengapa para ahli itu panik. Seseorang yang terbakar muncul dalam bayangan api. Itu memang manusia, tapi bonekanya sangat pintar. Raja Bulu Hijau terkejut. Oh tidak, sekter roh adalah kekuatan yang besar. Raja ini dapat melihat bahwa boneka-boneka ini setidaknya berada di puncak alam kematian, serta kekuatan penghancur dari alam kematian. Ayo pergi. Kemana harus pergi? Sufang bingung. Dia dikelilingi oleh formasi magma yang terbakar. Dengan budidayanya, akan berbahaya untuk terus melintasi magma. Dan saat ini, beberapa boneka api muncul, dan mereka semua berada di alam panjang umur. Mereka mati rasa mengejarnya. Aktifkan pagoda enam jalur Suanhuang, Raja Bulu Hijau mengingatkan. Suanhuang. Sufang berteriak di dalam hatinya, dan bayangan pagoda yang terdistorsi muncul dari lengan kanannya, menyelimuti Sufang dan menyedotnya ke pintu lantai enam paling atas. Dan bayangan pagoda itu berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi pagoda emas seukuran kaki. Pagoda enam jalan Suanhuang. Tidak hanya itu, pagoda enam jalan Suanhuang kembali menyusut hingga seukuran jari. Tuan, Suanhuang bukanlah artefak Dao. Jika ya, ia bisa berubah menjadi setitik debu. Pagoda itu menyusut, tetapi Sufang tidak bisa merasakan perubahan apapun pada ruang di dalamnya. Ini adalah kekuatan artefak sihir tingkat raja. Tentu saja, roh asal tidak puas dengan ini. Di bawah kendali Sufang, pagoda enam jalan Suanhuang bergabung dengan nyala api, dan boneka api itu melayang dengan kaku, tidak lagi mengejar Sufang. Suanhuang dengan bangga berkata, Guru, boneka-boneka ini dapat merasakan aura kehidupan. Guru tersembunyi di dalam tubuh Suanhuang, jadi Suanhuang terisolasi dari dunia luar. Guru telah menghilang ke udara, dan boneka-boneka ini tidak dapat melakukan apapun terhadap Guru. Dan Suanhuang adalah artefak ajaib, jadi mereka tidak bisa merasakannya. Ini adalah efek magis dari artefak ajaib. Setelah puluhan tahun berkultivasi, ini adalah pertama kalinya Sufang menggunakan artefak ajaib seperti ini. Itu benar-benar membuatnya mendecahkan lidahnya karena heran. Artefak sihir tingkat raja benar-benar berubah-ubah. Itu bisa menyedot orang, dan kemudian menggunakannya untuk melarikan diri ke lingkungan manapun. Untungnya, ini adalah reruntuhan sekte roh, bukan benua cakrawala merah. Kalau tidak, jika kamu menggunakan pagoda enam jalan Suanhuang, kamu harus khawatir tentang sekte penyegel surgawi yang merasakan aura raja ini. Raja bulu hijau mengeluarkan keringat dingin. Bolehkah aku menekan boneka-boneka ini? Sufang berkomunikasi dengan Suanhuang. Suanhuang berkata, tidak, mereka telah menyatu dengan formasi. Hanya ketika formasi rusak mereka akan menjadi objek tanpa pemilik. Jika guru ingin mendapatkan boneka yang kuat ini, Anda harus menghancurkan formasi di kedalaman inti bumi. Tapi formasi ini tidak sederhana. Karena tidak perlu khawatir tentang bonekanya, maka tidak perlu khawatir tentang formasinya. Suanhuang, gunakan keunggulan roh hukum Valet Kimu untuk merasakan aura artefak ajaib di kedalaman formasi. Aku ingin mendapatkan benih sumber roh. Jika tidak ada jalan lain, kami akan pergi. Tuhan, apakah Anda lupa bahwa Suanhuang membutuhkan energi api untuk memperbaiki dirinya sendiri? Basis budidaya guru terlalu rendah, jadi Anda tidak dapat menyediakan energi api dalam jumlah besar. Tetapi tempat ini tidak buruk. Suanhuang dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyatu dengan energi emas dan perak untuk memperbaiki beberapa retakan. Benar, bagaimana aku bisa lupa? Baiklah, kalau begitu kita akan perlahan-lahan mendekati kedalamannya. Pagoda 6 Jalan Suanhuang adalah artefak ajaib yang tidak takut pada energi api. Sufang sudah melupakan hal itu. Itu karena pagoda 6 Jalan Suanhuang mengandung kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Itu juga mengandung kekuatan api. Jadi ketika sampai di kedalaman inti bumi, ia seperti ikan di air. Suanhuang membuka 6 gerbang pagoda dan dengan gila-gilaan menyerap gelombang panas. Adapun Sufang, Raja Bulu Hijau, Komandan Junior, dan Bailing, mereka tidak bisa merasakan oranya. Melalui pintu menara, Sufang melihat kuning misterius telah tenggelam ke dalam magma yang bergelombang, dan ketika dia turun, dia tidak dapat melihat susunan sungai magma di atas. Di bawah magma, dia hanya bisa melihat magma yang bergulir, dan dia berada di dunia tungku yang terbakar. 183. Artefak Dharma Tingkat Raja Pagoda 6 Jalan Suanhuang hanya seukuran jari, tetapi dapat menembus kedalaman reruntuhan. Jika itu bukan artefak Dharma Tingkat Raja, bahkan artefak Dharma Tingkat Tinggi pun tidak akan mampu bertahan selama itu. Artefak Dharma Tingkat Menengah dan Rendah akan segera dibakar di lahar. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa akan sangat sulit bagi sekte dewa tertinggi untuk mendapatkan benih sumber roh dari sekte roh. Tidak semua orang memiliki artefak Dharma Tingkat Raja. Tidak semua artefak Dharma Tingkat Raja dapat menembus lava. Selanjutnya, artefak Dharma Tingkat Raja dibagi menjadi beberapa tingkatan. Artefak Dharma Tingkat Raja biasa akan dibatasi oleh kekuatan alam di sini. Namun Pagoda 6 Jalan Suanhuang adalah artefak Dharma Tingkat Raja tertinggi. Bahkan jika rusak, ia masih memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan artefak Dharma Tingkat Raja biasa. Sufang pergi ke lapisan pertama dunia lava bersama Green Feather King, Ferry He, dan tiga komandan junior. Mereka semua khawatir lava akan mengalir masuk, dan bahkan Green Feather King akan terbakar. Cukup. Inilah kekuatan alam. Meskipun Green Feather King sangat kuat, dia tidak bisa mengabaikan hukum dunia kecil ini. Pasti ada beberapa harta karun mengejutkan dalam dimensi kuno yang ditinggalkan oleh sekte roh. Dimensi ini diciptakan oleh ahli yang benar-benar kuat, dikombinasikan dengan kekuatan alam untuk menciptakan formasi mantra. Bahkan segel 10 ribu dewa dari rumah pun tidak. Penyegelan abadi dapat dibandingkan dengan formasi mantra ini. Pagoda itu perlahan maju, menyerapki api lava untuk pulih. Selama masa ini, mereka melihat kehebatan alam dan para ahli yang tiada tarannya di kedalaman dunia ini. Green Feather King menghela nafas berulang kali. Sepertinya sekte roh benar-benar raksasa. Beni sumber roh pasti merupakan harta karun yang tiada tarannya. Jika saya bisa mendapatkannya, saya pasti tidak akan memberikannya kepada sekte dewa tertinggi. Bukankah lebih baik menggunakannya untuk mengolah hatiku? Pada saat yang sama, Sufang mengeluarkan Flaming Cloud Spirit God. Itu melayang di ruang Suanhuang, menyerapki api alami lava. Tempat ajaib ini membuat Sufang semakin penasaran dengan benih sumber roh. Dalam 10 ribu tahun terakhir, sekte dewa tertinggi telah datang ke sini berkali-kali untuk mencari benih sumber roh, tetapi semuanya terhalang oleh formasi alami lahar. Bahkan jika seseorang berhasil mendapatkan benih sumber roh, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Selain itu, kebanyakan orang tidak akan bisa memasuki pusat formasi. Mereka pasti sudah mati sejak lama. Bahkan jika sekte roh dihancurkan 30 ribu tahun yang lalu dan harta karunnya diambil oleh orang lain, setelah 30 ribu tahun, pasti ada api spiritual, batu roh atribut api yang berharga, dan harta lainnya di dunia ini. Harta itu, Anda dapat mengambil sebagian darinya. Artefak Dharma bermutu tinggi. Karena tidak ada ancaman terhadap nyawanya, Sufang tidak terburu-buru. Dia bekerja sama dengan Suanhuang untuk menggunakan ilusori fire cloud dan mengolah Green Viendish True Vire. Gerbang pagoda enam tingkat Suanhuang terus-menerus menyerap api, begitu pula Flaming Cloud Spirit God. Sekarang, bahkan Sufang sedang mengembangkan dua kemampuan ilahi atribut api. Selain itu, dia bisa menyingkat sejumlah besar rune Green Viendish True Vire dan ilusori fire cloud. Di masa depan, dia bisa menggunakannya untuk membentuk formasi. Lambat laun, ia menemukan bahwa basis budidayanya juga melonjak. Dia hampir mencapai puncak tahap penggabungan surgawi. Karena dunia lava ini, energinya terus meningkat. Dia menyanyiakan beberapa hari di dunia lava. Suanhuang tiba-tiba berkata, Guru, ada energi spiritual khusus. Energi spiritual atribut api ada di depan. Pagoda itu seperti jalan manusia. Tiba-tiba, Suanhuang menemukan sesuatu. Sufang juga merasakan suhu lahar meningkat. Mereka telah memasuki ruang terdalam dari reruntuhan sekteroh. Masih ada formasi bagus di atas. Entah berapa banyak ahli yang terjebak. Harta karun ajaib bisa lewat di bawah tanpa terpengaruh oleh formasi. Bahkan ahli undet dan imperisable tidak bisa menggunakan harta sihir untuk melewati kedalaman dunia lava seperti Sufang. Itu adalah aura inti api. Green Feather King juga sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Flame essence. Tampaknya dunia lava ini telah membentuk flame essence. Apakah itu harta karun? Sufang mengerutkan kening. Tentu saja itu adalah harta karun. Harta karun seorang bajingan. Esensi api adalah energi api dari langit dan bumi, atau zat material. Setelah bertahun-tahun mengalami penempaan alami, ia telah membentuk esensi spiritual, memberinya jiwa. Jika seorang Grandmaster Alkimia mendapatkannya, mereka akan bisa menyempurnakan alat sihir tingkat tinggi atau bahkan alat sihir tingkat raja. Mari kita gunakan dirimu sebagai contoh. Jika kamu memperoleh inti api, kamu dapat menyerapnya ke dalam laburo awan api dan secara perlahan menyatukannya dengan inti api. Pada akhirnya, inti api akan menjadi jiwa asal laburo. Coba pikirkan, begitu laburo flame cloud memiliki jiwa asal, ia akan mencapai puncak harta sihir tingkat raja. Bahkan jika kamu tidak menyerapnya ke dalam flame cloud spirit god, kamu masih bisa memurnikan boneka flame essence yang dapat digunakan untuk menyerang atau memurnikan pil. Tentu saja, jumlah flame essence yang keluar sangat mencengangkan. Esensi, akan lebih mudah bagi Anda untuk menstimulasi nyala api sejati dan nyala api roh Anda. Ini juga dapat membantu Anda dalam mengembangkan kemampuan ilahi atribut api. Anda juga dapat menukarkan esensi api dengan harta sihir tingkat tinggi, atau bahkan aharta karun sihir tingkat raja. Tuan, apa yang Raja Peng katakan benar? Jika seorang ahli memperoleh esensi api, mereka dapat menyempurnakan harta sihir tingkat raja dengan atribut api dengan jiwa asal. Hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan ilahi yang mendalam, membuat avatar, atau bahkan mengembangkan citra ketuhanan. Singkatnya, ada banyak tempat di mana itu dapat digunakan. Bahkan pagoda 6 Jalan Suanhuang terkejut dengan keberadaan inti api. Mata Sufang membulat, sebuah harta karun, ini benar-benar harta karun yang tiada taranya. Apa gunanya harta sihir tingkat tinggi? Harta karun sihir tingkat raja adalah harta yang luar biasa. Tapi harta sihir tingkat raja sudah mati, sementara flame esensi masih hidup. Itu memiliki kegunaan yang tak terbatas. Apakah itu seseorang? Suanhuang memperhatikan sesuatu. Ia bisa melihat magma lebih dalam daripada Sufang dan yang lainnya. Itu manusia, tapi tidak ada aura kehidupan. Setelah beberapa saat, Sufang dan Blue Feather King juga melihat orang yang dibicarakan Suanhuang. Seseorang. Orang yang berapi api. Orang api yang menyala-nyala setinggi 30 meter. Itu seperti pembangkit tenaga listrik atribut api yang tiada taranya sedang mengembangkan kemampuan ilahi yang hebat di kedalaman dunia magma. Seluruh tubuhnya terbakar, dan dengan satu nafas, dia bisa membakar segala sesuatu menjadi abu. Suanhuang menyimpulkan bahwa ini bukanlah manusia. Sufang membiarkannya terus mendekat. Saat ia perlahan mendekat, itu bukanlah manusia, tapi api berbentuk manusia yang sangat kuat. Api roh alami. Blue Feather King dengan iri berkata, Nak, keberuntunganmu terlalu bagus. Ini adalah api roh alami yang telah berada di magma inti bumi selama 30 ribu tahun. Mengapa kamu tidak mengaktifkan labu roh flame-clute dan menyerapnya? Di masa lalu, dia cukup beruntung mendapatkan api roh alami, dan sekarang dia memiliki api roh yang lain. Jika dia menyerapnya ke dalam flame-clute spirit god, itu akan menyatu dengan Green Fientrue Flame, membuatnya semakin kuat. Dia melemparkan flame-clute spirit labu keluar dari pagoda. Dengan kerja sama Suanhuang, dia mengaktifkan flame-clute spirit god. Labu roh flame-clute melayang di dunia magma, melepaskan kekuatan isap. Ketika bersentuhan dengan api berbentuk manusia, ia mulai menyerapnya secara perlahan. Saat ini terlihat jelas bahwa nyala api tersebut berbentuk magma. Apinya melonjak, melonjak, dan membara. Sufang tiba-tiba melihat sesuatu di dalam nyala api berbentuk manusia. Ketika dia mengaktifkan flame-clute spirit god lagi, ada mayat di dalamnya. Itu adalah mayat yang terbuat dari batu api merah. Suanhuang mendekatinya. Mayatnya jauh lebih besar dari orang dewasa. Ia tidak memiliki jubah daois, dan seluruh tubuhnya terbuat dari batu merah. Bagaimana bisa ada manusia batu? Aneh. Terlalu aneh. Sufang memandang Raja Bulu Biru. Senior, apakah ini esensi api atau sesuatu yang berhubungan dengannya? Raja ini tidak yakin. Jangan bergerak. Mari kita mendekat dan melihat. Kita mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Blue Feather King layak disebut barang antik tua. Dia menyuruh Sufang untuk tidak cemas dan tenang. Dia mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang sekali lagi, memungkinkan alat sihir tingkat Raja perlahan mendekati manusia batu itu. Manusia batu itu perlahan-lahan menjadi jelas. Meski disebut mayat, sebenarnya ia duduk diam. Dikombinasikan dengan nyala api, itu terlihat sangat mirip mayat. Sufang awalnya mengira itu adalah patung, tetapi ketika dia mendekat, dia menolak gagasan itu. Itu bukanlah manusia batu, juga bukan patung. Tampaknya itu adalah manusia. Itu adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang sangat bermartabat. Garis luarnya terlihat jelas, dan di pinggangnya ada sebuah tanda yang juga berubah menjadi batu api. Blue Feather King sudah lama menyadari tanda ini. Setelah menatapnya, dia tiba-tiba sadar. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Sekteroh yang tiada taranya sejak 30 ribu tahun yang lalu. Token ini adalah simbol status murid Sekteroh. Pembatasan internal telah lama kehilangan kendali, namun beberapa karakter sejati masih tetap ada. Dia memang seorang kultifator dari Sekteroh. Sekteroh. Kalau begitu, dia pastilah seorang kultifator dari 30 ribu tahun yang lalu, kata Sufang, kultifator Sekteroh. Hatinya dipenuhi rasa hormat yang mendalam terhadap golem batu itu. Raja Bulu Biru menghela nafas. Itu benar. Basis kultifasi orang ini pasti luar biasa. Dia abadi dan tidak bisa dihancurkan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati di dunia Zuotian. Kalau begitu, haruskah kita terus mengumpulkannya? Apakah dia masih berguna? Meskipun dia sudah mati, sepertinya dia tidak terbunuh dalam pertempuran. Jika dia terbunuh, bagaimana dia bisa mati sambil duduk bersilah? Selanjutnya, tubuhnya masih utuh, Tegur Blue Feather King. Tentu saja dia berguna. Terus terang, api ini dilepaskan dari tubuh ahli ini. Ahli ini meninggal 30 ribu tahun yang lalu, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tubuhnya berubah menjadi kristal api. Kristal api, itu adalah batu roh atribut api yang berharga. Sufang tahu tentang batu roh atribut api. Batu itu mirip dengan batu giyok purba, dan keduanya merupakan harta karun dengan atribut api. Kemampuan ilahi atribut api, seni energi, harta magis, dan jimat semuanya umum di dunia kultifator. Namun, harta karun batu giyok jauh lebih langka. Karena itu, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang harta karun batu giyok. Kristal api sering digunakan dalam pembuatan pil dan penempaan peralatan. Meramu pil sangat sederhana. Masukkan saja kristal api ke dalam pil cauldron flame hole, dan itu akan membuat nyala api yang sebenarnya menyala. Ini juga akan mengurangi beban pembuat pil. Jika itu dimurnikan menjadi harta karun ajaib dan dimasukkan ke dalam harta karun ajaib, kemampuan ilahi tipe api yang bisa dilepaskannya akan menjadi lebih luar biasa. Tidak sederhana. Tidak sederhana sama sekali. Raja Bulu Biru menyuruh Su Fang untuk tidak bergerak. Dia berkonsentrasi untuk waktu yang lama. Setelah seharian penuh, matanya perlahan menjauh dari manusia lava itu. Kemudian dia menyuruh Suan Huang mengelilingi raksasa lava itu beberapa kali. Pakar dari Sektero ini sepertinya adalah seorang penjaga, kata Raja Bulu Biru. Dia sepertinya melindungi sesuatu. Sepertinya dia memiliki semacam hubungan dengan formasi mantra lava geosentris. Rupanya, Blue Feather King tidak yakin. Su Fang berkata dengan cemas, mengapa kita tidak membawanya keluar? Apakah kamu ingin mati? Bahkan Sekte Dewa Tertinggi pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tempat ini. Jika dia benar-benar ada hubungannya dengan formasi mantra lava, maka jika kita melakukan sesuatu padanya, formasi itu akan meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan destruktif. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan sentuh dia. Dia punya aura esensi api, kan? Ayo kita cari esensi apinya dulu. Lalu kita bisa melihat-lihat dan melihat apakah kita bisa menemukan petunjuk. Baru setelah itu kita bisa mengambil kristal api ini. Itu aharta yang sangat besar, dan dapat digunakan untuk membuat boneka atribut api yang dapat membantu Anda meramupil dan mengatur formasi mantra. 184. Dan itu dipadatkan oleh seorang kultifator. Itu besar dan sudah ada sejak lama. Jika dikeluarkan, itu bisa ditukar dengan alat sihir tingkat tinggi, atau bahkan alat sihir tingkat raja. Tapi manusia batu kristal api itu terlalu aneh. Ia duduk tak bergerak, tidak seperti mati. Tampaknya mengandung semacam kekuatan supernatural yang tidak bisa diambil sesuka hati. Pagoda 6 Jalan Suanhuang terus bergerak semakin dalam. Saat melewati manusia batu kristal api, api roh magma di sekitarnya tersedot ke dalam labu roh Vireklut. Green Viendis True Vire di dalam Vireklut Spirit God menjadi semakin tak terbatas. Kualitas labu roh jelas berubah. Ada suara berderak yang datang dari waktu ke waktu, seperti seorang kultifator manusia yang menghilangkan kotoran dari tubuhnya. Suhunya menjadi semakin mencengangkan. Tidak diketahui seberapa dalam inti magma itu, tapi mustahil untuk melihat ujungnya. Yang bisa dilihat hanyalah magma yang menggelinding. Tuan, itu tepat di depan kita. Esensi api, itu benar-benar esensi api. Suhunya bahkan lebih mencengangkan daripada api roh magma. Hanya esensi api yang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Setelah beberapa hari menyeberang perlahan, kuning mendalam tiba-tiba berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Kedepan, memang ada nyala api yang menakjubkan jauh di dalam magma. Itu mirip dengan api roh magma yang menyelimuti manusia batu kristal api, namun suhunya bahkan lebih tinggi dan luasnya bahkan lebih mencengangkan. Tapi, ini seharusnya bukan flame essence. Jika ada area flame essence yang begitu luas, maka mustahil bagi seluruh alam zuotian untuk membentuk flame essence yang begitu menakjubkan. Api roh adalah aura yang dikeluarkan oleh flame essence. Masa api roh itu terbakar bersama magma. Jika magma tidak bergerak, api roh juga tidak akan bergerak. Ini adalah penyembunyian yang sempurna. Tapi flame essence di dalam api roh sepertinya merasakan sesuatu dan mulai bergerak lebih dalam. Kecepatannya tidak terlalu cepat. Jangankan esensi api, bahkan sejumlah besar api roh di sekitar esensi api adalah harta karun yang diinginkan oleh setiap penggarap. Pikiran Blue Efeather King untuk merebut harta karun ini hampir saja muncul. Pagoda 6 Jalan Suanhuang meningkatkan kecepatannya. Setelah melewati kumpulan api roh itu, mereka perlahan-lahan saling mendekat. Kedua belah pihak sepertinya sedang jogging, tapi kecepatan di pialau jelas lebih tinggi. Hanya ketika mereka mendekat barulah mereka melihat bentuk api roh. Kali ini bukan manusia, melainkan seekor gajah. Seekor gajah. Seekor gajah api roh yang terbakar. Mungkinkah flame essence di dalamnya adalah seekor gajah? Menurut kesimpulan dari golem kristal api yang diatemui sebelumnya, seharusnya ada seekor gajah di dalam api spiritual, seekor gajah esensi api. Mungkinkah itu monster, Blue Efeather King, atau mungkin itu adalah roh? Datang keruntuhan berusia 30 ribu tahun ini, bahkan Raja Bulu Hijau pun tidak dapat memahaminya. Namun, yang tidak mereka duga adalah api roh gajah yang menyala tiba-tiba mengeluarkan nyala api. Pagoda 6 Jalur Hitam Kuning bergetar dengan bangga. Anehnya, ia tidak menolak. Sebaliknya, ia mengaktifkan gerbang pagoda pertama dan menyedot api yang masuk ke dalam gerbang pagoda. Selain itu, bahkan para ahli alam abadi tidak mungkin tinggal di dunia magma ini untuk waktu yang lama. Namun lawan dari flame essence adalah Pagoda 6 Jalan Suanhuang, sebuah eksistensi dengan kemampuan Dewa Api. Tentu saja, itu tertahan. Sebaliknya, itu memberikan energi kepada Suanhuang. Api roh semakin cepat. Suanhuang juga memikirkan hal ini. Kecepatan pagoda juga meningkat. Ia akan mengejar api roh berbentuk gajah. Sufang dan Blue Efeather King melewati lapisan batasan dan tiba di lantai 6 Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Mereka memerintahkan, Suanhuang, Seraplah. Oke. Suanhuang dengan bangga meraung. Enam gerbang pagoda diaktifkan pada saat yang bersamaan. Kenam gerbang pagoda itu seperti magnet. Mereka memuntahkan kekuatan isap, menjerat sejumlah besar api roh gajah api. Sufang juga mengaktifkan Fireclude Spirit God untuk menyerapnya. Menggunakan Green Vientru Fire sebagai kekuatan utama, api hijau yang sebenarnya tersapu. Suara mendesing. Api roh diserap oleh kedua artefak tersebut. Blue Efeather King tidak bisa duduk diam. Dia juga mulai menyerap api roh ke dalam tubuhnya untuk membantu budidayanya. Api roh sepenuhnya terkendali. Tiba-tiba, bayangan api setinggi lebih dari satu kaki terbang keluar dari dalam. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah seekor gajah. Itu adalah gajah yang sangat kecil. Begitu gajah kecil itu keluar, mereka tahu itu adalah flame essence. Sufang dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang melepaskan segel yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi nyala api dan menerkam gajah kecil itu. Gajah kecil itu pun membuka mulutnya. Belalainya yang panjang terguling, dan dua aliran api roh menyembur keluar dari lubang hidungnya. Apa yang tidak diharapkannya adalah Pagoda 6 Jalan Suanhuang berspesialisasi dalam menahan api roh. Gajah kecil itu setara dengan mentransfer energi ke Suanhuang secara gratis. Suanhuang tidak ragu-ragu dan menyerap api roh ke dalam gerbang pagoda. Ia juga memperoleh api yang luar biasa. Pagoda 6 Jalan Suanhuang berguncang dengan keras. Menekan. Gajah kecil yang menyedihkan, flame essence, tidak mengetahui kemampuan ilahi apapun. Ia hanya tahu cara menyemprotkan api untuk menyerang. Bagaimana bisa seperti Pagoda 6 Jalan Suanhuang? Ia bergetar di udara dan tiba-tiba tumbuh dari seukuran jari menjadi lebih dari 3 meter. Dengan kilatan petir, Pagoda 6 Jalan Suanhuang menekan gajah kecil itu. Mencicit. Gajah kecil itu sepertinya sedang berbicara. Ia berjuang sekuat tenaga, menyebabkan laut magma di sekitarnya tiba-tiba menjadi bergejolak. Flame essence ini sepertinya ada hubungannya dengan formasi sekter roh. Mungkin kita bisa menemukan rahasia formasi magma darinya. Blue Feather King cerdik. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Pagoda 6 Jalan Suanhuang menekannya dengan kekuatan besar. Gajah api itu melawan. Ia mengayunkan tangannya untuk melawan artefak Dharma Tingkat Raja, bukan para penggarap. Jika itu adalah seorang penggarap mayat hidup, bahkan seorang penggarap mayat hidup pun akan terbakar sampai mati. Bahkan seorang kultifator undet harus melarikan diri. Namun artefak Dharma Tingkat Raja sepenuhnya melampaui gajah api. Bukan hanya satu atau dua kali lebih kuat. Suara mendesing. Lingkaran api besar tersebar. Saat meledak, bayangan gajah api tidak terlihat lagi. Dan di lapisan ke-6 Suanhuang, Blue Feather King dan Sufang membentuk segel tangan pada saat yang bersamaan. Mereka menyaksikan gajah api itu melonjak. Sejumlah besar anjing laut menghalangi api roh gajah api. Selain itu, pembatasan pagoda 6 Jalan Suanhuang meledak. Gajah api itu seperti tikus, terikat di angkasa. Pada akhirnya, orang yang menekan gajah api itu bukanlah Raja Bulu Biru atau Sufang, melainkan artefak Dharma Tingkat Raja yang Agung, Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tanpa artefak Dharma ini, mustahil baginya untuk memasuki dunia magma. Di saat yang sama, api roh di luar juga diserap. Gajah api berjuang dengan panik dalam pembatasan tersebut. Ia tampak ketakutan pada Sufang dan Blue Feather King, yang terus-menerus mendekatinya. Sayangnya, perjuangan itu sia-sia. Gajah api itu panik, tubuhnya terus menyusut hingga menjadi gajah kecil flame essence. Mata Raja Bulu Biru bersinar. Dia mengunci tanda sebenarnya di tubuh gajah api. Haha, seperti yang diharapkan raja ini, esensi api ini benar-benar terkait dengan pembentukan magma. Sufang juga memindai rune yang sebenarnya. Meskipun beberapa rune yang sebenarnya telah menghilang, dia masih melihat sebagian. Paling tidak, dia tahu nama formasi pidato geosentris ini. Formasi gajah jiwa delapan asal. Tapi Sufang tidak bisa melihat terlalu banyak rune yang sebenarnya. Bagaimanapun, beberapa rune sebenarnya tersembunyi di tubuh gajah api. Tapi Blue Efeather King bisa melihatnya dengan jelas. Dengan basis budidayanya, gajah api tidak bisa lepas dari pandangannya. Formasi gajah jiwa delapan asal adalah formasi besar dari sekte roh. Itu juga merupakan formasi yang paling kuat. Seharusnya bukan formasi dari dunia kecil, tetapi dari dunia besar. Dengan kata lain, formasi gajah jiwa delapan asal itu sendiri adalah formasi tingkat abadi dari dunia besar. Formasi tingkat abadi. Menakjubkan. Tidak heran kalau itu sangat menakutkan. Bahkan sekte dewa tertinggi tidak dapat menempati reruntuhan sekte roh selama sepuluh ribu tahun. Itu karena formasi delapan asal jiwa gajah ini. Jika bukan karena formasi ini, tempat ini sudah lama menjadi reruntuhan. Flame Spirit Elephant merupakan salah satu inti formasi-formasi gajah jiwa delapan asal. Ada delapan inti formasi lainnya, yang seharusnya merupakan golem kuarsa api yang kita temui sebelumnya. Dunia dan Flame Spirit Elephant bertanggung jawab atas formasinya. Nah, kamu telah berhasil. Jika raja ini bisa mendapatkan sembilan harta karun ini, dia pasti akan menjadi ahli terkuat di benua Cakrawala Merah. Sayangnya, sekte penyegel abadi telah menekan raja ini selama sepuluh ribu tahun. Raja ini tidak bisa. Jangan tinggalkan pagoda enam jalan Suanhuang. Dia hanya bisa menguntungkanmu. Flame Essence ini juga merupakan Flame Essence Elephant. Ini adalah Flame Essence Elephant yang terbentuk dari formasi Eight Origin Soul Elephant. Jika kamu menyempurnakannya, kamu akan dapat menemukan tubuh asli Flame Essence Elephant, serta delapan Flame Essence. Golem Kristal. Kemudian kamu dapat mengumpulkannya satu per satu. Itu berarti kamu akan memiliki formasi gajah jiwa delapan asal yang ditinggalkan oleh Sekteroh. Ini adalah pertemuanku yang kebetulan. Penjelasan Blue Feather King membuatnya sangat gembira. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyempurnakan Flame Essence Elephant ini. Bagaimana cara memperbaikinya? Blue Feather King juga punya saran. Flaming Cloud Spirit Labu adalah pilihan pertamamu. Ini juga merupakan tempat dan kondisi terbaik untuk bergabung dengan Flame Essence Elephant. Di masa depan, Flame Essence Elephant dapat menjadi jiwa asal dari Flaming Cloud Spirit God. Kalau begitu aku akan menggunakan Flaming Cloud Spirit God. Su Fang yakin? Tidak. Blue Feather King tegas. Kamu tidak bisa. Ada risikonya. Pikirkan situasimu sendiri. Kamu bisa mengambil harta ajaib orang lain, tapi jangan bilang harta ajaibmu sendiri tidak bisa diambil oleh orang lain. Itu benar. Setelah Flaming Cloud Spirit Labu diambil, kamu akan kehilangan Flame Essence Elephant serta delapan Flame Crystal Golem. Itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Cara terbaik adalah menyembunyikan harta penting seperti Flame Essence Elephant di dalam tubuhmu. Tubuh. Bukankah kamu memiliki ruang roh sihir ki ungu? Setelah kamu menyerapnya ke dalam ruang harta sihirmu, kamu tidak akan pernah kehilangannya. Kecuali kamu ditekan dan semua yang ada di dalam dirimu diambil. Roh sihir ki ungu. Tempat yang bagus. Blue Feather King adalah barang antik tua. Dia memiliki pandangan jauh ke depan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Su Fang. Raja ini ditekan oleh Sekte Penyegel Abadi. Tongkat penyegel dewa ada di dalam tubuh raja ini, tetapi setelah ditekan, ahli dari Sekte Penyegel Abadi memaksanya keluar dari tubuhnya dan mengambilnya. Jika Anda tidak pernah ditekan oleh yang lain, kamu tidak akan pernah kehilangan hartamu. Bagus. Ayo lakukan dengan cara ini. Su Fang duduk bersilah. Dengan bantuan kuning misterius, dia menarik Flame Essence Elephant di depannya dan mendesak roh sihir ki ungu di lengan kanannya. Awan cahaya ungu muncul. Hal kecil, jika kamu tidak mendengarkan, aku akan menghapus kesadaranmu dan menyempurnakanmu menjadi senjata ilahi. Su Fang berteriak pada Flame Essence Elephant. Flame Essence Elephant telah membentuk kesadarannya setelah 30 ribu tahun. Secara alami dipahami, ia sangat ketakutan sehingga tidak berani melawan. Su Fang meneteskan setetes ki esensi darah untuk diserap oleh gajah esensi api. Flame Essence Elephant tidak punya pilihan selain menelan blood essence ki. Setelah Flame Essence digabungkan oleh manusia, itu berubah. Flame Essence Elephant yang awalnya berbentuk bola api memiliki aura yang besar. Keadaannya tidak lagi buram dan transparan. Nyala api itu seperti kabut. Flame Essence Elephant masih berputar perlahan. Setelah beberapa saat, Flame Essence Elephant memiliki ritme pernapasan yang sama dengan Su Fang. Lalu, dia mengangkat lengan kanannya. Flame Essence Elephant terbang ke ruang roh sihir ki ungu di lengan kanannya bersama dengan roh sihir ki ungu. Di dalam ruang, Flame Essence Elephant melayang di sebelah inti emas Su Fang yang menyegel ki iblis. Ia memuntahkan api spiritual sehingga bisa bergerak bebas di dalam api spiritual. Su Fang mendesak awan api ilusi untuk menuangkan banyak energi elemen api ke dalam ruang cahaya spiritual tempat gajah esensi api berada. Dengan cara ini, Flame Essence Elephant dapat tinggal di tubuh Su Fang dan menyerap energi elemen api yang dibudidayakan Su Fang untuk dikembangkan sendiri. Flame Essence Elephant pada akhirnya akan menjadi eksistensi yang tiada taranya. Setidaknya untuk saat ini, ini bisa sangat membantu Su Fang ketika dia pertama kali berhubungan dengan alkimia. 185. Butuh beberapa hari baginya untuk bergabung dengan gajah spiritual api. Su Fang ingin mendapatkan delapan golem kristal api. Dia pernah bertemu satu golem sebelumnya, dan masih ada tujuh golem yang tersisa. Terutama karena dia ingin mengetahui harta karun apa yang telah disegel oleh sekte roh dalam susunan gajah ilahi delapan asal. Benih sumber spiritual. Dibandingkan dengan gajah spiritual api, itu bukanlah sebuah harta karun. Benih sumber spiritual hanyalah benih yang dibentuk oleh asal-usul sekte spiritual setelah 30 ribu tahun. Itu bisa digunakan untuk mengembangkan kekuatan supernatural sekte spiritual. Memasuki roh dharma awan umu, Su Fang memanggil gajah spiritual api di hadapannya. Apakah ada harta karun yang ditinggalkan oleh sekte spiritual dalam formasi gajah spiritual delapan asal? Gajah roh api menjawab dengan jujur, cit-cit, tidak. Guru, ketika sekte roh dihancurkan, formasi gajah spiritual delapan asal juga rusak berat. Sebagian besar formasi telah rusak, dan harta karun yang tersegel di dalam semua formasi telah lolos dengan hancurnya formasi. Sekarang, hanya lapisan terakhir dan terdalam dari formasi gajah spiritual delapan asal yang tersisa. Tapi pasti ada harta karun. Lapisan terakhir adalah makam tempat pusat kekuatan sekte spiritual jatuh. Ada lebih dari 10 mayat tergeletak di kedalaman. Apakah ada harta dharma di makam pembangkit tenaga listrik? Tidak, harta dharma yang mereka gunakan semuanya diambil kembali oleh sekte spiritual. Namun, setelah curah hujan selama 30 ribu tahun, mayat mereka telah berubah menjadi kristal api. Ada juga sejumlah besar batu spiritual api di kedalaman makam. Tapi semuanya kecil. Bawa aku ke makam dulu, lalu bawa aku ke tubuh aslimu dan delapan golem kristal api yang menjaganya. Ternyata dunia inti magma adalah kuburan pusat kekuatan sekte spiritual. Setelah mendapatkan jawabannya, pikiran Su Fang menjadi jernih. Dia kembali ke ruang angkasa dan meminta gajah spiritual api untuk memberitahunya tentang hal itu. Kemudian, dia membiarkan pagoda 6 jalan Suan Huang terus mendekati kedalaman. Beberapa hari kemudian, seperti yang dikatakan oleh gajah roh api, ada banyak peti mati di kedalaman dunia inti magma. Total ada 13 peti mati. Peti mati itu telah berubah menjadi kristal api. Ada terlalu banyak kristal api yang tersebar. Itu seperti dunia kristal api. Bahkan jika dia mengumpulkan semua kristal api, dia bisa menukarnya dengan artefak dharma tingkat raja. Hadiah artefak dharma kelas atas yang diberikan oleh sekte dewa tertinggi terlalu buruk. Dia mengaktifkan labu spiritual flaming cloud. Dengan suara mendesing, labu roh tiba di sekitar peti mati dan dengan ceroboh melepaskan kekuatan hisap, menyerap batu roh api di tanah. Jumlahnya terlalu banyak, membentuk lapisan tebal. Su Fang pergi ke depan 13 peti mati dan membukanya. Benar saja, ada golem kristal api yang tergeletak di dalam. Tidak memiliki tubuh fisik. Jadi, mereka tidak lagi memiliki tubuh. Ini bukanlah mayat. Mayat para ahli ini telah lama terkorosi oleh kekuatan magma. Akhirnya, setelah 30 ribu tahun mengalami pelapukan, mereka menjadi golem kuarsa api. Oleh karena itu, mayat-mayat ini hanya bersifat materi. Senior, ada 13 raksasa kristal api ini. Jika kita mengumpulkan mereka, bukankah kita bisa menggunakannya untuk membentuk formasi? Su Fang mulai menyerap raksasa kristal api di dalam peti mati. Tentu saja, sekarang kamu kaya, kamu bisa mengatur formasi dan menggunakannya dengan lonceng penyerap jiwa pelangi. Maka kamu akan menjadi super tangguh. Selanjutnya, kamu bisa menyempurnakan golem kristal api ini menjadi boneka. Boneka juga sejenis harta magis. Bagaimanapun, kamu bisa menjadikannya harta pertempuran untuk meningkatkan kekuatan tempurmu. Dia kemudian mengambil golem kristal api lainnya dan peti matinya juga. Kristal api, semuanya diisi dengan kristal api. Dan labu spiritual awan api masih menyerap kristal api lainnya. Jumlahnya terlalu banyak. Ini adalah jumlah kekayaan yang mengejutkan. Bahkan seorang ahli alam abadi akan kesulitan untuk memiliki kristal api dalam jumlah yang begitu mengejutkan. Jika itu batu Suanhuang atau giyok asal, dia akan lebih bahagia. Meskipun sangat langka, mereka masih dapat memulihkan pagoda 6 jalan Suanhuang. Melihat kuburan itu lagi, sebenarnya itu bukan magma sebelumnya. Itu adalah lembah yang kokoh. Sayangnya, setelah 30 ribu tahun evolusi dan penghancuran formasi gajah spiritual delapan asal, lingkungan sekitar kuburan telah berubah. Pada akhirnya, magma telah mengalir ke setiap sudut ruangan. Tuan, ada beberapa harta magis yang ditinggalkan oleh beberapa ahli yang meninggal dalam formasi tidak jauh dari sana, kata gajah roh api lagi. Dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Setelah menunggu beberapa saat dan menunggu labu spiritual awan api menyerap semua kristal api, dia mengendarai pagoda 6 jalan Suanhuang. Seperti yang dikatakan oleh gajah roh api, memang ada harta magis. Bukan hanya satu, tapi ratusan. Rasanya ini adalah pusat dunia inti magma. Dari waktu ke waktu, magma akan membentuk pusaran air, menyedot benda-benda yang jatuh ke dasar lembah. Ada ratusan harta ajaib di dasar lembah. Sayangnya, beberapa di antaranya sudah meleleh. Di antara mereka, ada selusin harta magis tingkat atas yang sangat menarik perhatian. Selusin harta magis tingkat atas dapat ditukar dengan harta magis tingkat raja. Salah satu dari mereka adalah harta karun yang dicari oleh para ahli alam mati dan abadi. Sufang mulai mengumpulkan harta ajaib. Gajah roh api berkata lagi, harta ajaib ini ditinggalkan oleh para pembudidaya yang mati di magma setelah menerobos formasi dalam 30 ribu tahun terakhir. Sayangnya, yang ada hanya harta ajaib. Tidak ada mayat para penggarap. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan yang tidak terduga. Tuan, Anda juga dapat pergi ke area luar magma untuk melihatnya. Meskipun formasi gajah spiritual delapan asal rusak, mungkin ada beberapa harta karun sekte roh yang tersebar. Kamu adalah mata dari formasi. Tahukah kamu? Saya hanya bisa bergerak di dalam formasi. Saya tidak bisa keluar. Begitu saya meninggalkan formasi, saya khawatir saya akan ditekan oleh ahli manusia. Begitu, lalu aku akan mengumpulkan tubuh utamamu dan delapan golem kuarsa api terlebih dahulu. Bawa semuanya ke tubuh utamamu. Setelah menerima perintah Sufang, gajah roh api mulai memimpin. Jika bukan karena gajah roh api, bukan tidak mungkin menemukan tubuh utama gajah roh api di dunia magma bawah tanah ini. Namun, hal itu akan memakan waktu lama. Setelah beberapa jam, setelah melewati lapisan terowongan magma, mereka sampai di dunia magma. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah altar di udara. Altar ini juga telah berubah menjadi golem kuarsa api setelah curah hujan selama 30 ribu tahun. Mengejutkan, sungguh mengejutkan. Di atas altar, ada seekor gajah raksasa berdiri. Gajah roh api adalah tubuh utama dari gajah roh api. Ketika mereka sampai di altar, gajah raksasa di depan mereka juga telah berubah menjadi golem kuarsa api. Tingginya lebih dari 3 meter dan berdiri di atas altar. Belalainya terangkat ke udara, dan mulutnya sedikit terbuka. Begitu saja, ia dipadatkan dan didiamkan. Ini adalah keabadian sejati. Gajah roh api memperkenalkan, Tuan, ini bukan lagi tubuh utama saya. Ini hanya tubuh inang, nyaman untuk berkultivasi. Namun, jika Anda ingin mengambilnya, itu akan menimbulkan beberapa gangguan. Terlebih lagi, jika Anda kehilangan tubuh Tuan rumah, formasi gajah roh delapan asal juga akan berubah. Pada akhirnya, formasi tersebut akan hilang, dan tempat ini akan menjadi dunia magma alami. Senior, ayo bekerja sama. Tidak mudah mengumpulkan Fire Spirit Elephant. Dia segera bekerja sama dengan Green Feather King. Keduanya menggunakan Pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk mengaktifkan segel tangan raksasa dan meraih gajah roh api. Berdengung. Ketika segel tangan raksasa itu meraih gajah roh api, seluruh ruangan bergetar. Sufang merasa tubuh utama gajah roh api terlalu berat. Jika bukan karena bantuan Green Feather King, dia tidak akan bisa mengumpulkannya. Bahkan jika ada harta karun di depannya, dia tidak bisa mengambilnya. Perasaan seperti itu sungguh tak tertahankan. Berdengung. Akhirnya, gajah roh batu kristal api bergerak. Itu ditarik ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ada gerakan. Sebelum Sufang bisa bersantai, dia mendengar seseorang berseru dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga memperingatkan, seseorang sedang mendekat. Guru, pergilah. Penggarap yang bisa datang ke sini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik alam abadi. Ya, pembangkit tenaga listrik realem yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana saya harus menghadapinya? Sufang menjadi tenang. Dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Karena di dunia magma ini, mustahil untuk melarikan diri dengan cepat. Pertama, dia menyuruh Pagoda 6 Jalan Suanhuang menyembunyikan auranya. Kemudian, dia menggunakan api untuk melindunginya dan memasuki magma. Suara mendesing. Di saat yang sama, sosok merah terbang dari sisi lain magma. Sebenarnya ada seseorang yang juga bisa melakukan perjalanan melalui magma. Tuan, itu adalah harta sihir tingkat tinggi yang mendekati tingkat raja, dan itu juga merupakan harta sihir atribut api. Itu sebabnya ia dapat melakukan perjalanan melalui dunia magma ini. Suanhuang segera merasakan tubuh asli sosok merah itu. Itu adalah harta sihir atribut api tingkat tinggi, dekat dengan tingkat raja. Harta ajaib semacam ini sebenarnya hanyalah harta ajaib tingkat raja. Kebanyakan harta ajaib adalah harta sihir tingkat tinggi. Untungnya, harta sihir tingkat tinggi tidak dapat merasakan harta sihir tingkat raja, terutama sesuatu seperti Pagoda 6 Jalan Suanhuang, yang dekat dengan Bendadao. Menurut catatan kuno sekte tersebut, inti dari formasi gajah roh delapan asal dari sekte roh ada di sini. Suara bingung seorang pria datang dari sosok merah. Pembangkit tenaga listrik sejati sekte kami berpartisipasi dalam pertempuran melawan sekte roh. Dalam waktu singkat, sekte roh dihancurkan. Rumor mengatakan bahwa sekte roh tidak sederhana, terutama formasi gajah roh delapan asal. Itu hampir memungkinkan sekte roh untuk bertahan hidup 30 ribu tahun yang lalu. Para eselon atas sekte menyegel pertempuran dari 30 ribu tahun yang lalu karena mereka tidak ingin hal itu menyebar. Mereka mengatakan bahwa sekte kita memasuki alam Zuotian secara massal dan menghancurkan sekte roh. Anda harus tahu bahwa ada banyak keberadaan yang sekuat itu. Sebagai sekte roh di alam Zuotian, sekte ini tidak ingin membuat terlalu banyak musuh. Aura sosok merah itu perlahan memudar. Itu adalah sebuah manik. Manik itu melepaskan cahaya harta ajaib yang lebarnya sekitar 10 meter. Seharusnya ada dua ahli di dalam, eksistensi yang basis budidayanya telah mencapai alam kematian. Sufang dapat mendengar mereka berbicara. Meskipun dipisahkan oleh harta sihir, dia masih bisa mendengarnya. Mungkin kedua ahli itu mengira tidak ada kultifator lain di dunia ini. Senior, kamu juga mendengarnya. Raja bulu hijau berkata, Ya, raja ini tidak menyangka bahwa sekte roh dihancurkan oleh kekuatan lain, dan itu bahkan bukan kekuatan dari alam Zuotian. Kedua pembudidaya di dalam harta ajaib itu berasal dari dunia lain. Di dengan kata lain, mereka adalah pakar dari dunia kecil lainnya. Formasi gajah roh delapan asal. Sayangnya sekte tersebut tidak mendapatkan formasi ini saat itu. Sekte roh pada awalnya sangat kuat. Formasi ini seharusnya tidak mudah dipatahkan oleh siapapun dalam 30 ribu tahun terakhir. Kami masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan inti dari formasi ini. Jika Anda dan saya menguasai formasi ini, kita dapat kembali ke sekte dan menjadi murid sejati. Tentu saja. Namun, tujuan utama kami di sini adalah untuk menemukan harta ajaib sekte roh yang tak tertandingi, tembok roh gambar ilahi. Ada tiga bagian pada tembok roh gambar ilahi. Sekte ini pernah memperoleh salah satunya, jadi pasti ada dua bagian yang tertinggal di dunia Zuotian. Sekte ini mengatur bahwa siapapun yang dapat memperoleh dua tembok roh gambar ilahi lainnya akan dapat untuk mendapatkan tembok roh gambar ilahi yang ketiga dari sekte tersebut dan menjadi pemilik tembok roh gambar ilahi. Dinding roh citra ilahi adalah artefak dao. Di dalam manik harta karun ajaib, kedua pria itu berbicara tanpa henti. Green Feather King dan Sufang mendengar semuanya dengan jelas. Sufang bertanya pada Raja Bulu Hijau. Sebagai barang antik tua, dia juga tidak tahu tentang dinding giyok gambar ilahi dari sekte roh. Dia hanya bisa bertanya pada gajah roh api. Gajah roh api secara alami mengetahuinya. Harta ajaib nomor satu di sekte roh, dan juga harta ajaib terkuatnya, dinding giyok gambar ilahi. Harta ajaib ini dibentuk oleh tiga liontin batu giyok melingkar. Ketika tiga liontin batu giyok menyatu, itu menjadi artefak dao. Rumor mengatakan bahwa itu adalah harta ajaib tak tertandingi dari dunia besar, bukan dunia kecil. Dan karena sekte roh memiliki dinding giyok gambar ilahi, itu bisa menjadi kekuatan besar di alam Zuotian. Artefak dao. Apa istimewanya itu? Tembok giyok gambar ilahi memiliki kemampuan besar yang tidak dimiliki oleh harta sihir lainnya. Harta ajaib ini dapat menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari kemampuan ilahi, membantu para kultifator menghancurkan kemampuan ilahi dari musuh yang kuat, dan juga membantu para kultifator dalam mengembangkan kemampuan ilahi. Dengan dinding giyok gambar ilahi, sebagian besar kemampuan ilahi dapat dipatahkan tanpa diserang. Terlebih lagi, dinding giyok gambar ilahi hanya perlu memiliki beberapa lapisan pertama dari kemampuan ilahi untuk menyimpulkan kemampuan ilahi secara keseluruhan. Artefak dao yang sesat. Dinding giyok gambar ilahi. Setelah mendengarkan perkenalan Fire Spirit Elephant, hati Sufang dipenuhi rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. 186. Jika gambar ilahi Jadeanulus benar-benar memiliki kemampuan yang dikatakan oleh gajah roh api, bukankah dia bisa memperoleh kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya? Ini juga akan sangat membantu budidayanya. Dengan gambar ilahi Jadeanulus, budidayanya akan berjalan lancar. Fire Spirit Elephant, apakah kamu tidak tahu keberadaan gambar ilahi Jadeanulus? Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya hanya bertanggung jawab atas formasi. Gambar ilahi Jadeanulus secara alami berada di tangan para ahli sekter roh. Namun menurut apa yang dikatakan orang itu, tampaknya gambar ilahi Jadeanulus telah dipisahkan menjadi tiga bagian. Seperti apa rupa gambar ilahi Jadeanulus? Setelah roh api gajah mendeskripsikan penampakan gambar ilahi Jadeanulus, Sufang tiba-tiba terkejut. Dia menatap kosong sejenak, lalu segera mencari di dalam tas yang kosong. Bahkan Green Feather King tidak tahu mengapa dia mencari sesuatu dalam situasi ini. Berdengung. Setelah beberapa saat, Sufang melambaikan tangannya, dan Leontine Giok bulat berongga agak putih muncul di tangannya. Gambar ilahi Giok Anulus. Seru roh api gajah saat melihat Leontine Giok ini. Gambar ilahi Jadeanulus. Mustahil. Leontine Giok ini adalah harta karun yang dirasakan bersama oleh Ki Ungu dan Kuning Misterius di Guasuan uji coba 100 tahun di dalam sekte risiko. Pada saat itu, mereka tidak tahu apa itu, hanya saja itu adalah harta karun. Bahkan si Kuning Misterius pun tidak bisa mendeteksinya. Karena sekte penyegel surgawi memperlakukannya sebagai harta karun dan menempatkannya di Guasuan untuk diperoleh para murid, itu berarti itu adalah hal yang luar biasa. Sufang menyimpannya, berharap dia bisa memecahkan rahasianya di masa depan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memecahkan rahasianya di reruntuhan jiwa pertarungan hari ini. Itu adalah artefak dao tertinggi dari sekte roh, gambar ilahi Jadeanulus. Kakek, benarkah kakek? Mengapa raja ini tidak beruntung melihat kucing buta bertemu tikus mati sepertimu? Kamu bahkan dapat mengambil artefak dao. Raja bulu hijau sangat iri. Sufang juga terkejut. Inilah yang dikatakan oleh persepsi spiritual Ki Ungu kepadaku. Aku tidak tahu kalau itu adalah artefak dao karena Kuning Misterius tidak bisa melihat rahasianya. Tuan, gambar ilahi Giokanulus sangat istimewa. Itulah perbedaan antara benda dao dan benda ajaib, kata Suan Huang. Tidak peduli seberapa kuat item encantet, bahkan jika aku adalah item encantet tingkat raja, aku masih merupakan harta ajaib. Aku tidak dapat membentuk kemampuan ilahi atau kesadaranku sendiri. Tetapi item dao berbeda. A dao item memiliki kemampuan untuk menggunakan kemampuan ilahi dan menciptakan kemampuan ilahi. Item dao memiliki kesadaran yang sama dengan seorang kultifator. Dapat berubah menjadi debu atau berubah menjadi bentuk apapun. Ini adalah grand dao yang kembali ke kebenaran, mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Green Feather King telah mempelajari sesuatu yang baru. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang artefak dao. Jika itu bukan roh ki dharma ungu, bukankah ia akan melewati benda dao? Sufang bahkan lebih menyadari pentingnya roh ki dharma ungu. Dia harus mendapatkan bagian ketiga dari fena roh. Dia kemudian beralih ke flame spirit elepan. Gambar ilahi jade anulus adalah benda dao dengan kekuatan melebihi benda ajaib. Setelah dipisahkan, gambar ilahi jade anulus seperti benda biasa. Jadi di sekte roh, tidak banyak orang yang pernah melihat gambar ilahi jade anulus. Jika tidak, sekte roh akan hancur, dan gambar ilahi jade anulus sudah lama diambil. Keberuntungan karma guru sangat baik. Anda telah menemukan lokasi gambar ilahi lainnya jade anulus. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ngomong-ngomong, karena kedua ahli ini berasal dari sekte penghancur roh, kamu harusnya tahu asal-usul mereka. Mereka berasal dari sekte pedang teratai hijau di alam hutan. Alam hutan. Ketika flame spirit elepan selesai berbicara, raja bulu hijau terkejut. Raja ini pernah ke alam hutan sebelumnya. Itu tidak jauh dari alam Zuotian. Ini juga merupakan alam kecil yang kuat, dan sekte pedang teratai hijau sebanding dengan kekuatan nomor satu. Di alam Zuotian, seringkali ada ahlinya dari sekte pedang teratai hijau yang datang untuk berlatih. Tentu saja, para pembudidaya alam Zuotian juga akan pergi ke alam hutan. Mengapa bukan sekte pedang teratai hijau? Pikirkanlah. Secara umum, pertarungan antar kekuatan dilakukan di alam kecil. Sangat sulit untuk melintasi alam kecil. Raja ini hanya melihat beberapa kekuatan kecil melintasi alam kecil untuk saling membunuh. Pernah menjadi kekuatan besar seperti teratai hijau sekte pedang melintasi alam kecil dan dengan ceroboh datang ke alam Zuotian untuk menghancurkan sekte roh, maka kekuatan lain dari alam Zuotian pasti akan berdiri di sisi sekte roh. Jadi ini aneh. Mengapa kekuatan lain dari sekte roh tidak alam Zuotian tahu apapun tentang kehancuran sekte roh? Jadi begitulah. Hanya bisa dikatakan bahwa kehancuran sekte roh adalah rahasia yang tidak diketahui sebagian orang. Su Fang mengerti. Namun, ini bukanlah sesuatu yang dapat dipertimbangkan oleh murid alam penggabungan surgawi seperti dia. Setelah 30 ribu tahun, sekte roh telah menjadi masa lalu. Siapa yang peduli dengan cerita di dalamnya? Siapa yang mengambil inti susunan formasi gajah roh delapan asal? Pada saat ini, suara kemarahan yang dahsyat datang dari luar. Su Fang kembali sadar dan melihat kekejauhan bersama Raja Bulu Hijau, yang merupakan arah tubuh utama roh gajah. Tidak mungkin lama. Lagi pula, formasi gajah roh delapan asal masih ada. Benar? Baru saja ada getaran yang tiba-tiba. Mungkinkah seseorang mengalahkan kita sebelum kita datang? Kalau begitu keberuntungan kita terlalu buruk. Ini berarti orang ini juga merupakan eksistensi alam mayat hidup. Lupakan saja. Mungkin sekte roh masih memiliki banyak harta karun yang tersembunyi di sini. Mungkin dua bagian lain dari gambar ilahi jadeanulus juga ada di sini. Keduanya berbincang dan kemudian mendorong artefak mereka lebih dalam. Terlalu berbahaya. Jika kita terlambat selangkah, kita akan bertemu dengan dua ahli mayat hidup ini. Tapi dengan adanya Suan Huang di sini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Su Fang membiarkan Suan Huang mengikuti bimbingan gajah roh api dan secara bertahap meninggalkan pusat formasi gajah roh delapan asal. Adapun delapan manusia batu kristal api. Lupakan, Su Fang hanya bisa menyerah. Dua ahli tak tertandingi dari sekte pedang trate hijau pasti tahu tentang keberadaan delapan patung batu. Mustahil untuk merebut harta ajaib dari mereka. Risiko seperti ini tidak dapat diambil. Selain itu, dia juga telah memperoleh tiga belas manusia batu kristal api. Akan mudah menggunakannya untuk menyusun formasi gajah roh delapan asal. Butuh beberapa hari untuk perlahan meninggalkan pusat formasi. Saat ini, mereka sampai di tepi ruang magma. Itu dangkal. Magma itu memiliki kedalaman sekitar 30 meter. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa harta sihir yang tersebar, tetapi tidak ada harta nyata dari sekte roh. Suara mendesing. Mayat jatuh ke magma dari atas. Pagoda enam jalan Suanhuang, yang lewat di bawah, segera menyadarinya. Sufang melepaskan ilusion Cloud Trope dan menangkap mayatnya. Itu adalah ahli abadi. Sekilas, hatinya telah hilang, dan harta sihirnya telah dijarah. Tidak hanya itu, luka pria itu juga terkontaminasi dengan banyak ki iblis. Ahli ini bukan dari jalan iblis, tapi dia telah dibunuh oleh jalan iblis. Tunggu sebentar, mayat ini memiliki aura Brahma iblis sejati. Sufang hendak menyuruh Raja Harimau terbang dan dua komandan junior menelan mayatnya. Tapi Green Feather King tiba-tiba menghentikannya. Mungkin orang di atas adalah Brahma iblis sejati. Brahma iblis sejati memang memiliki aura yang sama. Sufang tidak asing dengan Brahma iblis sejati. Dia menyerahkan mayat itu kepada tiga komandan junior dan segera mengendalikan Suanhuang untuk mendekati magma. Dia segera mendengar suara suram yang familiar. Tuhan, mengapa Anda tidak meninggalkan mayatnya dan memurnikannya menjadi boneka? Mo Ying Ren. Ini suara Mo Ying Ren. Iblis sejati Brahma berteriak dengan suara serak, bagaimana saya bisa memiliki energi untuk memurnikan boneka? Saya hanya menginginkan hati para kultifator manusia. Selain itu, kami datang ke sini karena dua alasan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan benih sumber roh dari sekter roh. Kedua adalah membunuh orang tanpa gangguan di tempat berbahaya ini. Jika itu terjadi di lingkungan normal dan sejumlah besar penggarap jalan benar meninggal, dan itu dilakukan oleh jalan iblis, itu pasti akan menarik perhatian kekuatan besar. Ibaru saja keluar dari pengasingan, dan kekuatanku belum pulih. Bagaimana aku bisa melawan mereka? Tuhan, setelah kekuatanmu pulih, kamu bisa mendapatkan segalanya. Aku adalah iblis sejati yang agung. Sekte penyegel abadi terkutuk itu, aku telah ditekan oleh mereka selama sepuluh ribu tahun. Hartaku juga diambil oleh mereka. Aku tidak menyangka bahwa aku akan bekerja untuk sekte dewa tertinggi selama item sihir tingkat tinggi. Saat itu, sekte dewa tertinggi hanyalah kekuatan kelas 3. Brahma iblis sejati sangat bingung. Itu benar. Iblis sejati yang bersedia merendahkan dirinya dan bekerja untuk sekte dewa tertinggi akan mendapatkan benda sihir bermutu tinggi. Perbedaan antara dia dan iblis sejati terlalu besar. Benih sumber roh. Su Fang tidak peduli dengan Brahma iblis sejati. Baru sekarang dia memikirkan benih sumber roh. Jika aku mendapatkan benihnya, aku bisa menukarkannya dengan item sihir tingkat tinggi. Nak, kamu sedang mencari kematian. Belum lagi begitu banyak ahli, ada juga dua ahli dari sekte pedang terate hijau. Kamu sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dan kamu masih ingin mendapatkan benih sumber roh. Jangan lupakan pelajaran tentang kehancuran jindanmu terakhir kali. Ya. Su Fang buru-buru pergi, terus menyelam ke dunia magma untuk mencari harta karun. Belum lagi dia mendapatkan beberapa item sihir kelas menengah di bawah magma. Setelah lama mencari, Su Fang meninggalkan dunia magma. Dia menyedot pagoda enam jalan Suanghuang ke lengan kanannya dan terbang menuju pintu keluar jurang. Sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan beberapa ahli yang terus terbang ke bawah. Tampaknya setidaknya ada beberapa ratus petani yang datang untuk mencari benih sumber roh. Sayangnya, mereka mati dalam formasi susunan atau dibunuh oleh Brahma Iblis Sejati. Seorang bocah nakal akan datang. Dia akan terbang keluar dari gua bawah tanah. Namun, sepasang mata tiba-tiba muncul dari atas. Setelah itu, lima ahli alam keabadian bergegas keluar dari kegelapan seperti guntur dan menghalangi jalan Su Fang. Para ahli dari alam keabadian tingkat lima hingga tingkat delapan, diam-diam melirik mereka, tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menghentikannya di tengah jalan. Salah satu pria di alam keabadian tingkat delapan memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Dia menunjuk Su Fang tanpa ragu-ragu. Turun dan cari benih sumber roh. Baik kamu mendapatkannya atau tidak, tinggalkan tas kosongmu. Ternyata dia dirampok di tengah jalan. Orang-orang ini menuai tanpa menabur. Tentu saja itu tidak masuk hitungan. Setidaknya, mereka berkontribusi pada bencana besar di tengah jalan. Kamu ingin merebut hartaku, hehehe. Su Fang tertawa ringan. Jelas sekali dia tidak menaruh perhatian pada orang-orang ini. Sembrono, kalau kamu menyerahkan tas kosongmu, kami masih bisa memberimu jalan keluar. Karena kamu tidak ingin hidup dan ingin mati, saudara-saudara, bunuh dia. Mungkin ada benih sumber roh pada dirinya. Saat itu waktu, kita bisa meminta item sihir bermutu tinggi dari sekte dewa tertinggi. Pria itu memerintahkan. Wuz! Tiga ahli dari alam keabadian tingkat enam hingga tingkat lima segera menyerang. Su Fang mengendarai pedang terbang dan terbang ke sisi lain, meninggalkan dua ahli terkuat menunggu di tempat yang sama, menunggu harta karun diperoleh. Suara mendesing. Dia terbang keluar dari gua bawah tanah. Segera, dia memasuki hutan. Ketiga ahli itu terus mengejar. Su Fang hanya berada di Heaven Fusion Realm Level 8. Bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka? Pada akhirnya, Su Fang tiba-tiba mempercepat langkahnya. Itu tidak hanya sedikit cepat. Anak ini aneh. Kekuatannya tidak buruk. Mereka bertiga juga orang-orang yang mengembara di Jianghu. Mereka segera mempercepat. Sayangnya, setelah mengejar beberapa saat, mereka semakin menjauh dari hutan. Mereka tidak bisa terbang sampai akhir. Sebelum mereka sempat bereaksi, tiba-tiba, Su Fang yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari kegelapan, menciptakan formasi pedang. Mereka tertangkap basah. Dan semua ini sebenarnya hanyalah ilusi. Su Fang menggunakan lonceng penyerap jiwa tujuh warna untuk membentuk formasi sederhana dalam waktu singkat dalam kegelapan. Dalam keadaan ini, mudah bagi siapapun untuk masuk ke dalam jebakan. Setelah beberapa saat, ketiganya kelelahan. Su Fang menyerang dari belakang dan menundukkan mereka bertiga. Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan tas kosong Su Fang. Sebaliknya, Su Fang mengambil tas kosong mereka. Adapun mereka bertiga, Su Fang tetap membiarkan mereka pergi dan membiarkan mereka hidup. Dengan pelajaran ini, mereka mungkin tidak akan berani menyerang orang asing dengan santai di masa depan. 187. Mereka memiliki lebih banyak harta daripada murid panjang umur sekte penyegel surgawi, tetapi mereka memiliki segala jenis harta. Hanya ada sedikit pil asal murni dan kemampuan ilahi. Tidak mudah bagi para penggarap nakal ini untuk mencapai alam panjang umur. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki kemampuan ilahi biasa, tidak seperti sekte penyegel surgawi, yang memiliki tujuh kemampuan ilahi. Belum lagi mengolah salah satunya, bahkan mengolah salah satunya pun akan menggemparkan dunia. Pasar yang hancur. Setelah kembali, Su Fang membeli beberapa bahan alkimia. Dia juga mendengar bahwa beberapa orang cukup beruntung mendapatkan benih sumber roh dan menukarnya dengan artefak Dharma bermutu tinggi dari sekte dewa tertinggi. Di jurang yang dalam dekat reruntuhan pasar, dia menemukan sebuah gua tak berpenghuni. Saya sudah keluar selama setahun. Zheng Daoxin berjanji kepada saya beberapa tahun. Saya berencana berkultivasi di luar selama lima tahun sebelum kembali. Setelah dirapikan, gua menjadi bersih. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Sepuluh tahun bisnis. Saya menggunakan Barbarian Rune Divine Cauldron sebagai ganti sepuluh tahun perlindungan dari Dewa Surgawifu. Sepertinya tidak ada yang terjadi selama waktu itu, tetapi itu semua karena nama Dewa Surgawifu. Tanpa namanya, saya akan melakukannya telah menjadi sasaran para ahli dari sekte penyegel surgawi. Setelah menghitung waktu, dia menyadari bahwa mengandalkan hal lain tidak akan berhasil. Jika dia berhasil kali ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Selama dia bisa mencapai alam panjang umur, dia tidak memerlukan perlindungan Dewa Surgawifu. Dia mengeluarkan tri yang cauldron, memadatkan Rune, dan menempatkannya dalam formasi. Dia kemudian mengeluarkan tiga resep pil yang telah dia siapkan dan bertanya kepada Raja Bulu Hijau tentang alkimia. Dia mengetahui bahwa ketiga resep pil tidak dapat dimurnikan pada saat yang bersamaan. Mereka harus disempurnakan satu per satu. Suhu dan waktu pemurnian setiap resep pil berbeda, sehingga tidak dapat dimurnikan secara bersamaan. Dia ingin menghemat waktu, tapi tidak berhasil. Dia mengeluarkan beberapa baturo api dan menempatkannya di aula api kuali tiga yang... Kemudian, dia perlahan mengondensasi Green Vien Truevire. Itu hanyalah nyala api yang tidak mencolok. Seketika, beberapa batu spiritual api memancarkan ki api dalam jumlah yang mengejutkan, membantu api primordial pembunuh hijau terbakar. Nyala api menderu, Sufang tidak menyangka batu spiritual api mempunyai efek yang begitu mengejutkan. Dia juga mengurangi jumlah api primordial pembunuh hijau. Siapa? Siapa? Di dalam aula api, Green Vien Truevire terbakar perlahan. Kristal api berwarna merah seperti arang. Setelah beberapa saat, Triang Kauldron mulai berputar. Ia berputar sangat lambat, dan beberapa pola di permukaannya juga menjadi merah menyala. Ini karena api sejati telah mengisi kuali tiga yang dengan kekuatan api. Kemudian, dia membuka tutup kuali pil dan menuangkan bubuk formula pil pertama dan air spiritual yang telah dia beli ke dalam kuali. Dia menutup penutupnya dan melemahkan api sejati lagi. Tidak lama kemudian, aroma obat yang samar tercium. Sufang melemahkan api sejati lagi. Begitu saja, dia perlahan mengendalikan api sejati dan menunggu. Senior, memang benar, mengandalkan tubuh asliku untuk memurnikan pil terlalu membuang buang waktu. Jika aku fokus pada pemurnian pil, aku tidak akan bisa berkultivasi pada saat yang sama. Beberapa hari kemudian, Sufang memperoleh beberapa pengalaman dan membaginya dengan Green Feather King. Itulah mengapa kamu membutuhkan boneka untuk membantumu memurnikan pil. Ada juga metode lain, yaitu memanggil Komandan Junior untuk mengawasi kuali pil. Komandan muda. Untuk saat ini, dia tidak bisa mendapatkan boneka tersebut. Tapi dia punya Komandan Junior, dan ada tiga orang di antaranya. Komandan Junior tidak dapat mengendalikan api sejati hijau fiendis. Jika Anda ingin Komandan Junior membantu Anda menjaga kuali pil dan mengendalikan api sejati, Anda harus menyingkat simbol rahasia dari api sejati hijau fiendis. Komandan Junior dapat mengendalikan rahasia tersebut. Simbol dan kendalikan api sejati di aula api. Jadi begitu, ada banyak cara untuk memurnikan pil. Itu semua tergantung pada kemampuan seseorang. Jika Anda memiliki semua jenis kemampuan, tentu saja ada banyak cara untuk memurnikan pil. Anda memiliki Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Semakin banyak Komandan Junior yang Anda miliki di di masa depan, semakin banyak penolong yang kamu miliki. Entah itu menyiapkan formasi atau berkultivasi, mereka semua akan membantumu. Misalnya, di masa depan, jika Anda harus segera membentuk formasi besar saat menghadapi musuh yang kuat, Anda tidak akan bisa melakukannya sendiri. Tetapi jika Anda melepaskan Komandan Junior Suanhuang untuk membantu Anda mengatur meningkatkan formasi, bukankah itu akan meningkatkan efisiensimu? Jadi Junior sangat berguna bagi Komandan Junior. Saya pikir mereka hanya bisa digunakan di ruang Suanhuang untuk mentransfer energi ke Suanhuang. Itulah kesalahpahamanmu. Itu bukan salahmu. Kamu hanya berkultivasi dalam waktu yang singkat. Begitu kamu mengalami lebih banyak dan mengalami lebih banyak, kamu akan mencapai alam abadi dan abadi. Maka secara alami kamu akan dapat memikirkan kegunaan ini. Titik-petik 2 Raja Bulu Hijau sangat sabar. Karena itu yang terjadi, dia segera melepaskan Flying Tiger King. Dia juga memadatkan simbol rahasia dengan Green Viendish True Fire sebagai simbol rahasia utama untuk kendali Flying Tiger King. Flying Tiger King memegang simbol rahasia dan mengaktifkannya. Itu lebih dari cukup untuk memurnikan pil. Saat Raja Harimau terbang mengetahui waktu untuk memurnikan pil, dia duduk di samping Kuali Tiga Yang dan dengan hati-hati menjaga api yang sebenarnya. Dia bahkan lebih perhatian daripada Sufang. Sufang meluangkan waktu untuk memperhatikan gajah roh api dan 13 golem kristal api. Begitu dia memanfaatkannya dengan baik, kekuatannya akan meningkat pesat selama periode waktu ini. Setelah berdiskusi sebentar, Raja Bulu Hijau menyarankan, 8 golem kristal api dapat ditinggalkan untuk membentuk formasi gajah roh 8 asal. Sedangkan 5 lainnya, Anda dapat menyempurnakannya menjadi 5 boneka hebat. Tentu saja, kamu harus mengolahnya menjadi boneka, tapi semuanya akan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Golem kristal api yang membutuhkan waktu 30 ribu tahun untuk terbentuk secara alami tidak dapat dijual. Itu tidak sepadan. Hanya dengan menggunakannya untuk budidaya barulah mereka dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin. Dari 13 golem kristal api, 8 akan digunakan untuk mengatur formasi, dan 5 lainnya akan digunakan untuk menyempurnakan boneka. Tapi semuanya akan disempurnakan menjadi boneka. Seni pedalangan adalah sesuatu yang belum pernah disentuh Su Fang sebelumnya. Namun, dia sudah berkali-kali melakukan kontak dengan boneka. Pengalaman paling mengejutkan yang pernah ia alami adalah ketika ia dan ayahnya bertarung melawan boneka Zhao Huji di udara di atas Istana Kekaisaran Negara bagian Zhao. Saat itu, dia sangat tertarik dengan wayang. Satu boneka bisa saja ditinggalkan oleh Zhao Huji untuk melindungi Zhao yang luas. Ada banyak jenis boneka, dan metode yang berbeda digunakan untuk bahan yang berbeda. Manusia suka mengambil mayat goblin besar dari ras iblis saya, mencungkil isi perutnya, menanamkan rune di dalamnya, dan memurnikannya menjadi boneka. Mereka juga menggunakan berbagai macam bahan. Metode untuk memurnikan mayat manusia menjadi boneka kulit, boneka mayat, dan sebagainya. Raja Bulu Hijau mulai mengajarinya detail seni wayang. Golem kristal api berbeda. Setelah curah hujan selama 30 ribu tahun, mereka telah membentuk kristal api yang lengkap, membuatnya lebih mudah untuk menyempurnakan boneka atribut api. Dan setelah 30 ribu tahun, ke-13 golem kristal api dapat menjadi inti api sama seperti spirit elepan. Jadi sebaiknya kalian memilih metode pemurnian dari jalan iblis dan ras iblis. Kebanyakan boneka yang dimurnikan manusia disiram dengan energi spiritual, sedangkan jalan iblis dan ras iblis menggunakan darah esensinya untuk memberi makan mereka. Dia menjelaskan segala macam detail. Su Fang mulai bertindak. Dia memilih untuk menyempurnakan 13 boneka di dalam vireklut spirit god. Di dalam ruang labu roh, Su Fang menggunakan ruang terpisah untuk membawa golem kristal api. Kemudian dia mengembunkan darahnya sendiri, mengubahnya menjadi kidara esensi yang menyelimuti 13 golem kristal api. Dia juga menyuruh Green Vient Rue Flame membakar penghalang, menggunakan api untuk memurnikan golem kristal api dan membantu mereka menyerap kidara esensinya. 30 ribu tahun. Setelah mengalami kehancuran sekte roh dan perubahan matahari dan bulan, semuanya bisa saja berubah menjadi esensi api. Namun pada akhirnya mereka dihancurkan oleh manusia. Bahkan jika bukan karena Su Fang, itu masih bisa diperoleh oleh para ahli dari sekte pedang terate hijau. Dengan demikian, 13 golem kristal api tertidur lelap di dalam penghalang, menyerap esensi kidara dan menunggu hari kebangkitan mereka. Golem kristal api benar-benar alami. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki boneka lainnya. Adapun Su Fang, yang harus dia lakukan hanyalah membiarkan mereka menyerap esensi kidara. Kemudian dia menyerap tubuh asli Flame Spirit Elephant. Tubuh asli Flame Spirit Elephant terlalu mengejutkan, namun Flame Esens kurang dari satu kaki panjangnya. Green Feather King mengingatkan, Nak, kamu harus menggunakan Flame Esens dengan bijak. Saya berencana untuk menggunakannya. Su Fang menatap Flame Spirit Elephant. Flame Spirit Elephant juga gelisah, tidak tahu bagaimana nasibnya. Karena Flame Spirit Elephant adalah Flame Esens, ia sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua jenis api. Ia dapat membantumu memurnikan pil, mengatur formasi, menyerang, dan sebagainya. Green Feather King menganalisis Su Fang. Dengan keberuntungan yang begitu besar, sebenarnya kamu memiliki fondasi yang sangat bagus. Kamu tidak bisa menggunakannya dalam satu aspek, tapi biarkan Flame Spirit Elephant menggunakannya di semua aspek. Makna Raja Bulu Hijau sudah jelas. Saat memurnikan pil, dibutuhkan Flame Spirit Elephant, dan ia dapat memurnikan pil. Saat menyiapkan formasi, dibutuhkan Flame Spirit Elephant, dan dapat berperan dalam formasi. Saat memurnikan alat, Flame Spirit Elephant juga bisa menghasilkan api. Saat menyerang, Flame Spirit Elephant juga bisa menampilkan kekuatan yang menakjubkan. Hanya dengan menggunakan semua aspek, Flame Spirit Elephant dapat digunakan secara ekstrim. Pada akhirnya, dia masih harus meminta nasihat Raja Bulu Hijau. Green Feather King juga berkomunikasi dengan Mysterious Yellow. Sebagai Raja Peng, seorang ahli tak tertandingi, Raja Bulu Hijau berharap dia bisa memiliki harta sihir paling kuat di dunia dan menghancurkan sekte penyegel surgawi dengan satu serangan. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara untuk memperkuat Sufang. Dia egois, tapi sebenarnya tidak. Satu-satunya keegoisannya adalah dia berharap Sufang dapat membantunya kembali ke sekte penyegel surgawi selama sepuluh ribu tahun. Aku mengerti, aku mengerti. Biarkan Flame Spirit Elephant menyatu dengan tubuh aslinya dan menjadi harta ajaib. Harta ajaib yang dapat menyatu dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan meninggalkan Kuning Mysterious. Itu juga dapat menekan kekuatan apapun di Mysterious. Ruang Kuning. Akhirnya, Raja Bulu Hijau mendapatkan hasil. Harta ajaib. Sufang dengan cepat memahami maksudnya. Dia ingin menyempurnakan Flame Spirit Elephant menjadi harta ajaib yang dapat menyatu dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Hanya ada satu alasan atas saran Raja Bulu Hijau. Itu adalah alasan yang disetujui Sufang. Itu karena Pagoda 6 Jalan Suanhuang akan menjadi benda ajaib hidupnya di masa depan. Dengan kata lain, Kuning Mysterious tidak akan pernah lepas darinya. Dan jika Mysterious Kuning memiliki harta sihir ofensif yang sangat kuat, ia akan dapat bekerja sama dengan Mysterious Kuning untuk membunuh dan menekan musuh yang kuat. Dengan begitu, Flame Spirit Elephant bisa keluar dengan sendirinya. Dengan desakan Sufang, ia juga bisa menyatu dengan Kuning Mysterious. Sufang melamun untuk waktu yang lama. Raja Bulu Hijau juga sedang melamun. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Tuan, waktu yang Anda berikan kepada saya sudah habis. Saya sudah mengendalikan api yang sebenarnya. Suara Raja Harimau terbang terdengar di benak Sufang. Dia segera memanggil Flame Clued Spirit God. Setelah Raja Harimau terbang membungkuh, dia segera membuka tutupnya. Aroma obat segera tercium. Dia buru-buru mengeluarkan sebotol air spiritual dan menuangkannya ke pil obat di dalamnya. Dalam Dao Alkimia, ini disebut pembersihan roh. Pembersihan roh adalah membersihkan pil obat yang baru dimurnikan dengan air spiritual. Selama proses ini, pil obat akan menyerap ki spiritual di dalam air spiritual untuk membentuk pil obat yang sempurna. Pembersihan roh sangatlah penting. Perbedaan dalam air spiritual menentukan ki spiritual dan efek pengobatan pil obat. Air spiritual yang dibeli Sufang sangatlah biasa. Itu adalah sesuatu yang dikumpulkan oleh para penggarap di kedalaman beberapa gunung. Harganya tidak terlalu mahal. Tetapi beberapa Grandmaster Alkimia memiliki air spiritual yang berasal dari beberapa tempat khusus. Karena perbedaan air spiritual, efek pengobatan dari pil obat akan sangat berbeda setelah pembersihan roh. Dikatakan bahwa jalan iblis suka menggunakan darah bayi yang baru lahir untuk membersihkan jiwa rohani mereka. Pil obat yang dimurnikan darinya akan mengandung energi kehidupan yang menakjubkan. Sufang sangat puas dengan pil obat yang telah dimurnikannya. Bentuknya bulat dan harum. Aku ingin tahu apakah raja ini telah berhasil. Suruh raja macan terbang menggunakannya. Raja ini akan mengetahuinya begitu dia melihatnya. Raja bulu hijau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menyuruh Flying Tiger King langsung mengkonsumsinya. Setelah raja harimau terbang mengkonsumsinya, raja bulu hijau meletakkan telapak tangan di atas kepalanya dan menyerap sedikit kidarah. Tidak terlalu banyak. Raja harimau terbang tidak mengalami perubahan apapun setelah menelan pil obat. Pil obat semacam ini hanyalah sebuah eksperimen, dan energi obatnya tidak kuat. Itu hanya sekedar mengecek apakah kombinasi formula pilnya tepat atau tidak. Raja bulu hijau menarik kembali tangannya. Tidak. Energi obat dari formula pil ini hanya mampu merangsang sedikit energi kehidupan dan ki-spiritual. Sama sekali tidak mencapai keadaan yang diinginkan. Formula pil ini dianggap tidak berguna. Mari kita lanjutkan dengan pil kedua. Rumus. Kegagalan. Setelah setengah bulan bekerja keras dan menyusahkan raja macan terbang, dia masih gagal. Ini merupakan pukulan yang tak terlukiskan bagi Su Fang. Pil obatnya tampak sempurna, tetapi energi obat di dalamnya tidak memenuhi standar sama sekali. Untungnya, proses penyempurnaannya tidak salah. Itu berarti pemahaman Su Fang tentang alkimia tidaklah buruk. Ini sudah merupakan panen yang bagus. Banyak orang tidak dapat mengendalikan nyala api atau waktu selama pemurnian pertama mereka. Jangankan berhasil memurnikan pil obat, pil obat itu bahkan tidak bisa terbentuk. Dia memadatkan formasi lain dan membuat ri yang cauldron mengapum di dalamnya. Kemudian dia mengeluarkan bubuk obat dari formula pil kedua dan mencampurkannya dengan air spiritual. Su Fang secara pribadi merilis Green V and True Flame. Begitu suhu naik, dia menyuruh raja harimau terbang terus berjaga di luar kuali tiga yang memurnikan pil tidak semudah yang kamu kira. Sebuah formula pil memerlukan setidaknya beberapa penyempurnaan sebelum dapat memberikan efek tertentu. Jika kamu seorang pemula, kamu memerlukan setidaknya 20 atau 30 penyempurnaan. Hanya seorang alkemis yang mampu untuk memurnikan pil secara kasar setelah hanya beberapa penyempurnaan. Setelah memurnikannya selama jangka waktu tertentu, Anda akan dapat membuat pil baru. Melihat Su Fang menderita pukulan, Raja Bulu Hijau memberinya beberapa petunjuk. Sebenarnya, Su Fang tidak menderita pukulan apapun. Dia hanya merasa waktu dan tenaganya terbuang sia-sia. Tapi setelah mendengar kata-kata Raja Bulu Hijau, Su Fang jelas tidak membuang-buang waktunya. Itu semacam akumulasi pengalaman. Selama proses kegagalan ini, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang nyala api, suhu, dan waktu. Sekalipun dia gagal kali ini, tidak masalah jika dia gagal beberapa kali lagi. Jika satu kali saja tidak cukup, maka dia akan mencoba beberapa kali lagi. Dengan bimbingan Raja Bulu Hijau dan penjelajahannya sendiri, dia pasti akan berhasil. Sejak dia memutuskan untuk memurnikan pil dan membeli kuali tiga yang, Su Fang telah membaca dan mengumpulkan semua jenis wawasan alkimia. Jika tidak, jika dia tiba-tiba mulai memurnikan pil dan melepaskan api aslinya, bubuk obat tersebut akan terbakar menjadi abu. Setelah mengamati sebentar dan memastikan bahwa semuanya normal, dia kembali ke ruang Suan Huang. Senior, aku sudah mengambil keputusan. Aku akan menjadikan gajah spiritual api sebagai harta ajaib. Su Fang membuat keputusan. Kali ini, kamu akan menggunakan kekuatan batu kuning misterius untuk memurnikan gajah spiritual api, dan aku akan bekerja sama denganmu. Dengan tambahan batu kuning misterius, tidak akan terlalu sulit untuk memurnikan Dharma. Harta karun, kamu sudah menguasai api sejati iblis hijau, namun kamu masih memerlukan beberapa bahan untuk memurnikan gajah spiritual api, terutama batu kuning misterius dan batu giyok purba. Mengapa kita membutuhkan dua batu aneh ini? Bukankah gajah roh api itu sendiri menjadi kristal api? Pikirkanlah, jika Anda ingin gajah spiritual api menjadi peralatan magis yang dapat dicairkan dan dikendalikan oleh Suan Huang, dapatkah Anda melakukannya tanpa kekuatan yang sama dengan Suan Huang? Dipahami. Batu giyok purba. Batu Suan Huang. Su Fang tidak memiliki satu pun dari dua batu aneh ini, dan mereka harus membelinya dari sekte dewa tertinggi. Dia mengerti setelah memikirkannya, jika gajah roh api tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Suan Huang, secara alami ia tidak akan bisa bergabung dengan Suan Huang. Itu logika yang sangat normal. Sepertinya dia tidak akan bisa memurnikan gajah roh api dalam waktu dekat. Dia harus melakukan perjalanan ke Ruin Market. Su Fang harus menunggu hasil formula pil kedua sebelum dia bisa pergi. Selama masa ini, dia mulai mengembangkan sembilan transformasi sembilan matahari dan menerobos meridian roh keduanya. Dia juga mengolah kitab suci iblis surgawi dan memadatkan ki iblis ke dalam inti emas di lengan kanannya. Sangat sulit bagi para penggarap dao yang benar untuk mengolah iblis dao qigong. Namun, Su Fang memiliki lempeng darah iblis sejati, harta tak tertandingi dari ras iblis. Dengan menyatu dengan lempeng darah iblis sejati, dia dapat menggunakan lempeng darah iblis sejati sebagai sumber untuk memadatkan ki iblis menurut kitab suci iblis surgawi. Saat energi yang yang kaya terus menyerang meridian yang keduanya, Su Fang dapat dengan jelas merasakan kekuatan spiritualnya meningkat. Dengan bantuan cincin ajaib yang mendalam, kekuatan sihir dicelah ilahi miliknya melonjak. Setengah bulan kemudian, Raja Harimau terbang memanggil Su Fang. Su Fang pergi ke kuali tiga yang dan menuangkan air roh ke dalamnya untuk membersihkan roh. Saat roh dibersihkan, sejumlah besar kabut roh meledak dari kuali pil, dan dia bisa mendengar suara pil berdengung. Ketika pilnya sudah tenang, dia mengeluarkannya untuk dilihat. Itu tampak sempurna dengan mata telanjang, tanpa kotoran apapun. Satu-satunya yang tersisa adalah melihat bagaimana obatnya menyatu. Sekali lagi, Flying Tiger King menguji obatnya. Di samping, Raja Greenfeder meletakkan tangannya di atas kepala kuali pil dan mulai mengeluarkan energi intisari darah. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tangannya, ekspresinya menjadi lebih jelek dari sebelumnya. Kekuatan obatnya juga tidak kuat. Gagal. Ada formula pil ketiga. Su Fang tampaknya tidak kecewa. Saya akan membuat formula pil lainnya. Tidakkah Anda ingin pergi ke pasar reruntuhan untuk membeli yuan jades dan batu kuning mendalam? Anda juga dapat membeli beberapa bahan lain, serta air spiritual berkualitas tinggi. Saya perkirakan itu formula pil ketiga dan keempat peluang suksesnya tinggi. Kalau gagal, saya sudah mempertimbangkannya. Jadi peluang sukses dua formula pil terakhir sangat tinggi, kata Greenfeder King. Setelah berkemas, Su Fang meninggalkan parit surga. Satu jam kemudian, di pasar Wastelen. Tri yang koldron telah menghabiskan banyak sumber daya baginya. Tidak termasuk harta karun yang dia peroleh di reruntuhan Battlesoul, dia hanya bisa membeli satu lagi batu giyok primal dengan sumber dayanya sendiri. Kali ini, dia ingin menjual lebih dari seratus harta ajaib yang dia peroleh di inti magma. Di antaranya ada selusin item encantet tingkat tinggi. Itu semua adalah barang langka yang layak untuk ditimbun. Sesampainya di perusahaan perdagangan Tyson tempat dia membeli kuali tiga yang, dia mengaktifkan jimat rahasianya. Tria terakhir kali itu dengan cepat keluar untuk menemui Su Fang. Pilnya sudah lengkap. Tria itu mengira Su Fang datang untuk menjual pil obat. Su Fang membungkuh. Saya di sini untuk membeli batu giyok primal dan batu kuning yang dalam. Mengolah pil tidaklah mudah. Saya masih dalam tahap persiapan. Mungkin akan memakan waktu lama. Kamu harusnya tahu harga batu giyok primal. Harganya seratus ribu pil yuan murni abadi. Sedangkan untuk batu kuning yang dalam, harganya bahkan lebih mahal. Harganya lima ratus ribu pil yuan murni abadi. Ini sangat mahal. Hatinya bergetar. Batu kuning yang dalam harganya sangat mahal. Tapi itu juga masuk akal. Bagaimanapun, alam Zuotian tidak menghasilkan batu kuning yang dalam. Roh primordial kuning yang sangat besar menyuruh Su Fang membeli lima batu giyok primal dan tiga batu kuning yang sangat dalam untuk menyempurnakan flame spirit elepan menjadi harta karun yang ajaib. Di masa depan, setelah Su Fang punya cukup uang, dia bahkan bisa menaikkan level flame spirit elepan. Su Fang mengeluarkan sejumlah besar item encantet kelas menengah. Jumlahnya hampir seratus. Su Fang sendiri terpesona. Adapun murid-murid sekte dewa tertinggi, mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Mereka hanya sedikit penasaran bagaimana Su Fang menjadi kaya dalam waktu sesingkat itu. Mereka merasa Su Fang punya latar belakang tertentu, jadi mereka tidak berani lalai. Pada akhirnya, mereka masih membutuhkan setengahnya. Satu batu kuning berharga 500 ribu pil yuan murni abadi. Konsep macam apa itu? Bahkan pil yuan murni yang abadi akan sulit sekali mengeluarkan pil yuan murni sebanyak itu. Dan 500 ribu pil yuan murni abadi sudah cukup untuk membeli beberapa item encantet bermutu tinggi. Jika digabungkan, mereka bisa membeli item encantet tingkat tinggi. Batu kuning yang dalam itu terlalu mahal. Sepotong kecil saja bernilai lebih dari beberapa item encantet tingkat tinggi. Mengambil empat item encantet tingkat tinggi, pihak lain menghitungnya. Setelah Su Fang memeriksanya, mereka akhirnya mencapai jumlahnya. Kali ini, aku memperoleh lebih dari 100 item ajaib dari reruntuhan jiwa pertempuran, tapi aku tidak bisa membeli batu kuning yang sangat dalam itu. Miskin. Meskipun masih ada beberapa item encantet tingkat tinggi, Su Fang tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Batu kuning yang dalam benar-benar sebuah kemewahan. Su Fang melanjutkan, Oh benar, saya juga memerlukan beberapa bahan serta air roh untuk memurnikan pil. Apakah Anda memiliki air roh yang luar biasa? Pria itu berkata, kami punya banyak jenis air roh di sini. Saya sarankan Anda menggunakan air roh buah obat. Air roh jenis ini dikumpulkan dari buah obat yang sudah matang. Harganya juga sangat mahal. Sebotol kecil harganya cukup mahal. Yuan murni pil. Satu botol kecil hanya cukup untuk menyuling lebih dari 100 pil. Su Fang juga mengeluarkan beberapa batu roh untuk membeli sebotol air roh buah obat serta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil. Setelah beberapa saat, pihak lain membawa tas kosong. Tas kosong itu adalah hadiah gratis. Di dalamnya ada 5 batu giyok asal, 3 batu kuning yang dalam, botol batu giyok, dan lebih dari 20 jenis ramuan roh. Batu kuning yang dalam itu hanya seukuran buah kenari dan sangat halus. Itu jelas sudah dipoles. Su Fang merasakan aura familiar darinya. Itu adalah aura yang sama dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tuan, saya akan membutuhkan lebih banyak batu kuning yang dalam di masa depan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada pria itu, Su Fang meninggalkan perdagangan Taishan. Dia sangat senang dengan batu kuning mendalam yang dia peroleh. Dia ingin membaginya dengan roh Yuan kuning yang mendalam. Orang ini luar biasa. Dia benar-benar memperoleh cukup banyak benih sumber roh dan menukarnya dengan dua item encantet tingkat tinggi. Mereka dari Jalan Iblis. Kita tidak bisa menarik perhatian mereka. Saat dia keluar dari komers, dia mendengar beberapa orang mendiskusikan sesuatu. Ketika Su Fang berbalik, dia melihat dua sosok berjalan keluar dari aula perdagangan Taishan. Brahma Iblis sejati. Jangan jawab orang. Kebetulan sekali. Melihat mereka berdua, Su Fang langsung mengerti. Keduanya pasti mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka telah memperoleh cukup banyak benih sumber roh, dan pada akhirnya, mereka menukarnya dengan dua harta magis yang mengejutkan. Brahma Iblis sejati saat ini sedang memulihkan kekuatannya. Dengan item encantet tingkat tinggi, kekuatannya benar-benar menakutkan. Setidaknya, dia berada di alam mayat hidup. Tuan, sepertinya seseorang berencana melawan kita, bisik Mo Yingren. Apa yang kamu takutkan? Kita akan membunuh mereka semua. Ayo pergi ke penginapan dulu. Selama ini, aku masih perlu mengumpulkan cukup banyak hati dan bahan untuk memulihkan kultifasiku. Setelah aku pulih, aku bisa pergi ke Iblis Pulau Giok bersamamu. Hanya saja beberapa bahan tidak mudah ditemukan. Brahma Iblis sejati masih berpenampilan seperti sesepu berjanggut. Dia tidak terlihat seperti Iblis, sedangkan Mo Yingren tampak seperti Iblis. Keduanya sengaja menyembunyikan penampilan mereka. Jika bukan karenaki Iblis Mo Yingren, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka berasal dari jalan Iblis. Su Fang meninggalkan reruntuhan pasar dan kembali ke kedalaman parit surgawi untuk menyempurnakan formula pil ketiga. Sedangkan untuk memurnikan gajah roh api, masih membutuhkan waktu. Untuk saat ini, dia fokus pada pemurnian pil. Setengah bulan kemudian, Su Fang dan Green Feather King segera memeriksa pilnya. Setelah menggunakan air roh buah obat untuk membersihkan roh, pilnya dengan cepat mengembun. Sekali lagi, giliran Flying Tiger King yang menguji pilnya. Kali ini, Green Feather King sedikit puas. Pil yang dimurnikan dari formula ketiga jelas 10 kali lebih kuat dari dua pil pertama. Pil tersebut hampir berhasil. Sekarang mari kita lihat apakah formula keempat akan berhasil. Su Fang sangat gembira dan terus menyempurnakan formula keempat. Selama setengah bulan berikutnya, setiap hari terasa seperti satu tahun bagi Su Fang. Setelah waktunya habis, Su Fang mengundang Green Feather King kemari. Setelah pil dibersihkan, aroma obat tercium. Saat dia mengeluarkan pilnya, aromanya menembus udara. Setelah Flying Tiger King mengkonsumsinya, bahkan dia dapat dengan jelas merasakan energi obatnya. Ini dianggap sukses. Energi obatnya tiga kali lebih kuat dari pil terakhir. Seperti yang diharapkan. Nah, sekarang kamu bisa secara resmi mulai memurnikan pil. Formulanya sudah diatur. Kamu harus memberinya nama. Green Feather King akhirnya rileks setelah merasakan energi obat. He he. Kesuksesan. Su Fang menyeringai lebar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Yang Ki adalah bahan utamanya. Bagaimana dengan pil yang murni dan pil yang hebat? Tidak cukup mendominasi. Raja bulu hijau merasa tidak puas. Cukup mendominasi. Bagaimana dengan pil afrodisiak? Luar biasa. Pil afrodisiak. Itu dia. Bahkan Green Feather King memuji pil afrodisiak. Dia sangat kagum. Nanti kita bisa mengiklankannya seperti ini. Manusia yang memakannya akan hidup seratus tahun. Wanita yang memakannya akan menjadi muda dan cantik. Pria yang memakannya akan menjadi naga dan harimau yang ganas. Ada juga iklan. Su Fang terdiam. 189. Meski ia mampu membuat pil afrodisiak, itu hanyalah pil dasar. Itu tidak mengandung energi yang unik dari Su Fang. Itu juga tidak menyatu dengan Yang Ki. Itu hanyalah pil ramuan roh murni yang dikondensasi dari Yang Ki yang terkandung dalam berbagai bahan. Pil penguat yang sejati akan seratus kali lebih kuat dan mengandung Yang Ki dalam jumlah yang mengejutkan. Setelah seorang kultifator meminumnya, mereka dapat menstimulasi energi dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatan hidup, meningkatkan umur, dan sebagainya. Su Fang tidak langsung meramu pil. Sebelum meramu pil, masih banyak persiapan yang harus dilakukan. Pertama, dia harus menemukan banyak ramuan spiritual. Tanpa bahan tersebut, dia tidak akan bisa meramu banyak pil. Apalagi dia harus berlatih berulang kali hingga mahir dalam alkimia. Setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk meminta dua komandan junior lainnya untuk keluar dan membantu juga. Mereka ingin mempelajari beberapa dasar alkimia sehingga mereka bisa bergiliran dengan Raja Harimau terbang di masa depan. Setelah menetap beberapa saat, Su Fang mulai menyempurnakan pil afrodisiak yang asli. Selama proses pemurnian, Yang Ki harus terus-menerus disuntikkan ke dalam kuali pil, dan hanya Su Fang yang memiliki Yang Ki dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dia pertama-tama mengeluarkan cermin suci primordial chaos dan memaparkannya ketiga matahari di langit. Segera, jumlah Yang Ki yang mencengangkan melonjak. Su Fang mulai menggambar jimat Rune, menyerap Yang Ki ke dalam jimat Rune. Selain itu, dia tidak menyempurnakan satu jimat Rune Yang Ki, tetapi sejumlah besar jimat Rune. Jimat Rune bisa menyimpan Yang Ki. Dengan cara ini, Su Fang dapat pergi untuk berkultivasi sementara tiga komandan junior mengendalikan jimat Rune api nyata dan jimat Yang Ki Rune untuk menyempurnakan ramuan. Dia bisa menyingkat seratus jimat rahasia energi yang dalam sehari. Orang suci kekacauan primordial dapat memberikan energi Yang Yang melonjak kapan saja, tetapi kemampuan Su Fang terbatas. Dia hanya bisa menyingkat seratus runik talismen dalam sehari. Untungnya, memurnikan pil Afrodisiak tidak memerlukan jimat Prasasti Yang Ki dalam jumlah yang mengejutkan. Itu hanya membutuhkan Yang Ki dalam jumlah besar di jimat Prasasti. Setengah bulan kemudian, Su Fang telah memadatkan lebih dari seribu jimat Rune Yang Ki, yang cukup untuk memurnikan lebih dari seribu pil penguat Yang. Kemudian, dia menyerahkan jimat Rune kepada tiga komandan junior. Kemudian, dia memanggil Kuali Tiga Yang dan menyiapkan bubuk obat untuk formula pil keempat, serta air spiritual, sebelum meletakkan tutup Kuali. Dengan Su Fang secara pribadi mengaktifkan Green Evil True Fire, sayang sekali dia tidak dapat mencapai Green Evil True Talismen terakhir kali. Jika tidak, akan lebih mudah untuk mengaktifkan Green Evil True Fire. Tak lama kemudian, Kuali Tiga yang ditutupi dengan pola api. Seorang komandan goblin besar bertugas menyalakan api yang sebenarnya. Su Fang pergi ke samping dan mengeluarkan gumpalan Yang Ki dari tubuhnya dan menyuntikkannya ke dalam Kuali. Yang Ki terus mengalir masuk. Su Fang tidak bisa pergi. Dia ingin secara pribadi menyempurnakan pil afrodisiak pertama yang sempurna. Untungnya, jumlah Yang Ki yang dibutuhkan sangat sedikit. Su Fang tidak menghonsumsi banyak, kali ini hanya butuh enam hari. Su Fang pertama-tama menarik Yang Kinya, dan kemudian komandan iblis ular menyegel jimat pola api sejati. Dia mengeluarkan air roh buah obat dan membuka tutup Kuali. Beberapa Yang Ki putih dan medicinal pil spirit ki khusus dicurahkan. Dia meneteskan air roh buah obat ke dalamnya, dan suara pil di dalamnya bisa terdengar. Ketika semuanya sudah tenang, Xiao Chen menyedot pil obat dari telapak tangannya. Pil obat putih seukuran kacang kedelai melayang di atas telapak tangannya. Green Feather King muncul, dan kali ini, dia membiarkan Flying Tiger King menguji obatnya. Flying Tiger King menelan pil afrodisiak, tetapi dia tidak menekan energi di tubuhnya. Dalam sekejap mata, beberapa kidarah keluar dari dalam kulitnya. Telapak tangan Green Feather King tersapu, sepertinya meraih sesuatu dari tubuh Flying Tiger King. Lalu, dia sangat gembira. Pil afrodisiak telah dimurnikan. Tuan, setelah menghonsumsi pil afrodisiak, secara otomatis akan memandu kekuatan hidup di tubuh Anda. Seperti terbakar, Anda merasa segar, dan tubuh Anda dipenuhi energi. Efek pengobatan terus berlanjut, dan kekuatan hidup Anda perlahan meningkat. Kata Flying Tiger King lebih detail. Raja bulu hijau mengangguk. Ini adalah pil afrodisiak yang telah mencapai puncak alam harmoni surgawi. Membuat Flying Tiger King merasa seperti ini sudah sangat bagus. Lagi pula, kekuatan Flying Tiger King dekat dengan alam kematian. Bagaimana caramu memurnikan pil afrodisiak alam abadi? Tanya Su Fang. Yang pertama adalah kekuatanmu, yang kedua adalah ramuannya, dan yang ketiga adalah air roh. Adapun nyala api yang sebenarnya, kamu sudah mengendalikannya. Ada lebih dari 20 bahan untuk pil afrodisiak ini, dan semuanya adalah ramuan roh biasa. Ada juga berbagai jenis ramuan roh. Ada ramuan roh berumur 10 tahun, berumur 100 tahun, berumur 1000 tahun, dan berumur 10.000 tahun. Bahkan di antara ramuan roh berumur 100 tahun, ada ramuan roh berumur 100 tahun, berumur 200 tahun, dan berumur 500 tahun. Semakin lama umur ramuan roh, semakin kuat efek pengobatannya. Dengan air roh yang lebih baik dan keabadian Anda kekuatan alam, secara alami kamu bisa memurnikan pil alam abadi. Sebagian besar pil alam abadi membutuhkan ramuan roh berumur ratusan tahun, atau setidaknya ramuan roh berumur 200 tahun. Flying Tiger King, bantu aku melakukan perjalanan ke pasar runtuhan. Ada jimat rune dari Taisen Commerce di sini. Pergi ke sana dan aktifkan. Temukan orang itu untuk berdagang. Karena itu, Su Fang harus mulai membeli ramuan roh berusia ratusan tahun, serta air roh yang bahkan lebih baik daripada air roh buah obat. Dia tidak punya waktu. Dia masih harus berpikir untuk menyempurnakan gajah roh api, jadi dia menyuruh Flying Tiger King melakukan perjalanan. Dia mengambil banyak sumber daya dan menyerahkannya kepada Flying Tiger King. Yang terakhir dengan hati-hati terbang keluar dari kedalaman parit surgawi. Su Fang menenangkan diri dan membiarkan komandan iblis ular terus mempelajari beberapa pengetahuan dasar tentang pemurnian pil. Dia secara pribadi memulai dari langkah pertama, menggiling bubuk obat, mengatur dosisnya, dan akhirnya mencampurkannya. Dia bereksperimen berkali-kali hingga dia menguasai setiap prosesnya. Flying Tiger King duduk bersila di awan. Setidaknya butuh setengah bulan baginya untuk kembali. Dia saat ini sedang mengolah meridian yang kedua di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga mengolah buku iblis surgawi dengan lempeng darah iblis sejati sebagai pusatnya. Peng. Setelah berkultivasi selama jangka waktu tertentu, energi dalam tubuhnya meningkat pesat. Dia juga telah menyerap sejumlah besar energi api dari kedalaman magma di inti bumi. Akhirnya, aura keluar dari tubuhnya seperti banjir atau binatang buas. Energinya meledak, merobek awan dan kabut di sekitar 10 kaki. Penggabungan surgawi tahap 9. Dengan 9 lapisan kekuatan, Sufang beralih dari tahap penggabungan surgawi ke tahap 9 penggabungan surgawi. Kotoran dalam jumlah yang mengejutkan keluar dari kulitnya. Sufang buru-buru menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk menyerang meridian yang kedua, roh kidarma ungu, dan bukaan ilahi. Semua energi di tubuhnya, serta energi alam yang melonjak, secara otomatis mengalir ke meridian yang dan roh kidarma ungu di lengan kanannya. Hanya sebagian energi yang menyapu dantiannya. Itu sudah kosong. Cincin ajaib mistik juga diaktifkan untuk menyerang bukaan ilahi dan memadatkan kekuatan sihir. Pada saat ini, peningkatan pesat dalam energi dan kekuatan sihir benar-benar membuat Sufang merasa dirinya tak tertandingi. Kotoran di parit surgawi juga terus mengalir keluar. Ada perubahan nyata pada pendengaran, penglihatan, dan penciumannya. Dia bisa dengan jelas memahami gerakan apapun di sekitar parit surgawi. Ada satu langkah lagi, yaitu tahap 10 penggabungan surgawi. Satu langkah. Satu langkah lagi. Setelah penggabungan surgawi tahap 9 adalah penggabungan surgawi tahap 10. Itu tampak seperti tangga, tetapi banyak orang tidak dapat memasuki tahap 10 penggabungan surgawi seumur hidup mereka. Begitu mereka memasuki tahap 10 penggabungan surgawi, mereka dapat menyerang alam panjang umur. Umur tahap penggabungan surgawi paling lama seribu tahun. Alam panjang umur berbeda. Setidaknya seribu tahun, paling lama beberapa ribu tahun. Alam panjang umur mulai mengejar kekuatan umur panjang. Hanya ketika seseorang memahami umur panjang barulah mereka bisa mengejar keabadian dan tidak dapat dihancurkan. Tapi ini hanyalah perkiraan kasar. Banyak petani yang tumbang karena berbagai sebab. Mereka yang bisa hidup lebih dari seribu tahun sama langkanya dengan bulu burung finiks dan kastanya air. Nak, kamu harus mulai bersiap untuk menyerang alam panjang umur. Raja bulu hijau juga sedang dalam suasana hati yang baik. Aku tidak akan beristirahat sejenak pun dan menyerang alam panjang umur. Dia hanya selangkah lagi dari tahap 10 penggabungan surgawi. Sufang sangat percaya diri untuk memasuki alam panjang umur. Periode waktu lain telah berlalu. Kekuatan Sufang meningkat pesat. Ini juga memberikan jaminan untuk menyempurnakan pil afrodisiak. Setengah bulan kemudian, Raja Macan terbang kembali dengan sejumlah besar material, serta sejenis air roh berkualitas tinggi yang disebut air roh jurang bumi. Green Feather King terkejut mendengarnya. Air roh jurang bumi adalah air roh yang diperoleh dari mata air roh di kedalaman bumi. Beberapa penggarap berfokus pada mengumpulkan air roh, sama seperti para penggarap Gu di Lembah Raja Gu. Saat mereka bercocok tanam, mereka menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengumpulkan air roh, menggunakannya untuk ditukar dengan sumber daya budidaya lainnya. Ada berbagai jenis air roh jurang bumi. Beberapa orang mengolah air roh yang lebih baik dengan menanam rumput roh dalam jumlah besar di sekitar mata air roh di kedalaman jurang bumi. Kemudian mereka mengekstrak air roh dari rumputan roh itu. Air roh semacam itu adalah jenis air roh jurang bumi yang terbaik. Tentu saja, mata air roh juga sangat penting. Itu adalah sumber daya, hanya kekuatan budidaya yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan mata air roh. Beberapa keluarga besar juga diam-diam mengendalikan mata air roh, menjadi pendukung keluarga. Dia tidak mengira air roh jurang bumi begitu istimewa. Botol-botol air roh jurang bumi ini tampak seperti mata air roh biasa, namun cukup untuk memurnikan pil alam panjang umur. Air roh jurang bumi yang lebih baik adalah untuk memurnikan pil alam kematian. Raja Bulu Hijau memeriksa berbagai bahan untuk memastikan semuanya adalah tumbuhan roh berusia seabad. Setelah melakukan semua ini, Su Fang secara resmi mulai menyempurnakan pil afrodisiak. Dia memerintahkan Flying Tiger King untuk mengendalikan True Flame Rune Talisman. Dia bertanggung jawab atas True Flame Rune Talisman. Salah satu komandan iblis ular bertugas mengendalikan jimat Yang Ki Rune, terus-menerus menyuntikkan Yang Ki ke dalamnya. Komandan iblis ular lainnya bersiaga. Su Fang perlu menekan lebih banyak Big Goblin. Semakin banyak jumlahnya, semakin mudah baginya untuk berkultivasi. Akan lebih baik jika dia bisa menekan satu lagi Big Goblin. Senior, bisakah kita mulai menyempurnakan Fire Spirit Elephant? Tidak perlu lagi mengkhawatirkan wajahnya. Su Fang sekarang fokus untuk menyempurnakan gajah roh api menjadi harta ajaib. Tentu saja Anda bisa. Anda tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan harta ajaib. Raja Bulu Hijau duduk di samping Su Fang. Gajah roh api sangat kuat dan juga merupakan inti api. Gajah roh api adalah kristal api, dan kualitasnya sudah merupakan batu roh bermutu tinggi. Jadi ketika gajah roh api lahir, secara alami ia akan menjadi harta sihir tingkat tinggi. Awalnya, Anda bisa memurnikan harta sihir tingkat raja, tetapi raja ini tidak bisa meninggalkan pagoda kuning yang mendalam. Selain itu, Anda tidak memiliki cukup batu giyok asal dan batu kuning mendalam. Karena itu yang terjadi, Su Fang mengeluarkan lima batu giyok asal dan tiga batu kuning mendalam yang dibelinya. Raja ini tidak pandai dalam memurnikan harta sihir, tapi dia telah melihat banyak hal. Raja ini telah memurnikan beberapa harta sihir tingkat rendah sebelumnya. Kali ini, ini adalah pertama kalinya dia memurnikan harta sihir tingkat tinggi. Raja ini akan memurnikan batu giyok asal dan batu kuning mendalam. Biarkan gajah roh api menyatu dengan tubuh utama dan gunakan api sejati iblis hijau untuk memurnikannya. Raja bulu hijau memulai. Pertama, dia membiarkan Su Fang memanggil gajah roh api dan tubuh utama. Dia membiarkan gajah roh api menyatu dengan tubuh utama dan menjadi gajah batu kristal api yang sadar. Saat batu giyok asal dan batu kuning mendalam keluar, Raja bulu hijau mulai melepaskan api yang mengelilingi kedua batu tersebut. Su Fang melepaskan green fientru fire untuk menyapu fire kristal stone elepan. Untuk mempercepatnya, Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga menggunakan kekuatan harta sihir tingkat raja untuk membantu Su Fang memurnikan gajah batu kristal api di bawah komando Raja bulu hijau. Mungkin akan memakan waktu satu tahun bagi raja ini untuk memurnikan kedua batu itu menjadi cairan. Pada saat yang sama, biarkan gajah roh api menyerapki emas dan perak dan biarkan ia bekerja sama denganmu untuk membakar dirinya sendiri. Setelah terbakar beberapa saat, Raja bulu hijau mengingatkan Su Fang beberapa kali. Gajah roh api hanyalah esensi api. Ia tidak tahu banyak tentang kemampuan ilahi dan kultivasi. Su Fang harus mengurus semuanya. Gajah roh api benar-benar merupakan esensi api, dan tubuh utamanya adalah batu kristal api. Kekuatan Green Vientru Fire sangat mengejutkan. Di bawah pembakaran roh api gajah, ia menjadi gajah hidup yang nyata. Beberapa kiemas dan perak juga diludahkan dari Flame Clout Spirit God dan diserap oleh Fire Spirit Elephant. Dengan kiemas dan perak, telinga gajah roh api bersinar dengan cahaya perak, dan belalainya bersinar dengan cahaya emas. Gajah roh api tampak mendominasi sebelumnya, tetapi dengan emas dan perak, ia menjadi suci dan mendominasi, seperti raja segala binatang. 190. Gajah Ia memiliki kekuatan suci yang tak terbatas, cukup untuk membelah gunung dan sungai. Gajah roh api itu seperti raja gajah dewa yang turun ke dunia fana. Dalam proses menyerap kiemas dan perak, tubuh asli Fire Crystal Elephant terus-menerus meleleh menjadi cairan. Su Fang melihat tulang sedang dalam proses meleleh. Dia terkejut, memikirkan mayat para ahli sekter roh di kedalaman magma. Flame essence, dari mana tubuh aslimu berasal? Apakah itu roh gajah yang hidup? Formasi gajah roh delapan asal? Mungkinkah mata formasi itu adalah gajah sungguhan dengan daging dan darah? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada tulang di tubuh asli gajah roh api? Hanya gajah roh api yang bisa menjawab keraguannya. Itu memang roh gajah, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah roh gajah mati, mayatnya memadat di magma dan akhirnya berubah menjadi batu kristal api, yang akhirnya membentukku. Aku hanya tahu apa yang terjadi kemudian, tapi aku tidak tahu banyak tentang masa lalu. Adapun asal-usul roh gajah, aku juga tidak tahu. Dari Fire Crystal Elephant yang meleleh, tubuh roh api yang tidak signifikan dari Fire Spirit Elephant dapat terlihat. Su Fang hanya bisa meminta bimbingan Raja Bulu Hijau. Bagaimanapun, ini sungguh mengejutkan. Itu semua adalah batu kristal api yang terbentuk dari daging dan darah. Klan roh gajah hanya disebutkan dalam beberapa kata di buku-buku kuno. Mereka tidak ada di dunia kecil, tetapi dunia besar. Di alam Zuotian, ada goblin besar yang kuat. Raja ini tahu bahwa tidak ada roh gajah. Namun, ada orang-orang di dunia kecil lain yang telah melihat setan gajah yang bukan roh gajah. Mereka adalah goblin besar yang sangat jahat, berbeda dari goblin besar biasa. Raja Bulu Hijau menggelengkan kepalanya, tidak mengetahui asal-usul roh gajah. Dalam 30 ribu tahun, berapa banyak petani yang tumbang? Berapa banyak sekte yang telah dihancurkan? Tingkat keabadian bisa pergi ke wilayah kecil dan membangun organisasi kecil. Pembangkit tenaga listrik abadi dapat membangun lebih banyak organisasi. Kekuatan-kekuatan ini terus-menerus dibentuk dan dihancurkan dalam 30 ribu tahun. Siapa yang tahu tentang sekte roh misterius 30 ribu tahun yang lalu? Saat fire crystal elephant terus meleleh, tulang-tulangnya juga menghilang. Gajah roh api membakar dirinya sendiri, dan dengan api sejati hijau yang jahat, gajah kristal api berubah dari padat menjadi cair. Tuan, pil afrodisiak gelombang pertama telah berhasil. Setelah beberapa saat, Raja Harimau terbang tiba-tiba mengirimkan kabar. Sufang mengirimkan akal sehatnya dan tiba di kuali tiga yang benar saja, dia melihat 100 pil penguat yang lahir setelah pembersihan spiritual. Bentuknya bulat dan indah, dan ukurannya sebesar kacang kedelai. Meski tidak besar, namun mengandung energi yang dibutuhkan oleh para pembudidaya biasa. Dia mengeluarkan pil esensi murni sebagai hadiah untuk ketiga komandan junior. Setelah menyimpan 100 pil impotensi batch pertama, dia menyuruh mereka untuk mulai menyempurnakan batch kedua dan ketiga. Dia memperkirakan dia bisa memurnikan seribu pil impotensi. Begitu saja, hampir satu tahun berlalu. Di dalam api yang dikendalikan oleh Green Feather King, batu diok primal dan batu kuning mendalam telah sepenuhnya berubah menjadi cair, menjadi cairan seukuran mangkuk. Sufang hampir selesai. Dengan bantuan kuning misterius, gajah batu kristal api terbakar sendiri dan berubah menjadi cairan. Terlebih lagi, Fire Crystal Stone Elephant terbentuk di magma dan tidak memiliki kotoran. Itu bisa disempurnakan dan digabungkan secara langsung. Mengenai aspek penempaan artefak, Sufang tidak tahu apa-apa tentangnya. Dia hanya bisa mengandalkan Green Feather King, dan dia belajar dari samping. Raja Bulu Hijau menyuruh Sufang melepaskan energi yang dalam jumlah mengejutkan yang menyatu dengan cairan gajah batu kristal api. Gajah batu kristal api juga melahapnya, begitu juga dengan api sejati iblis hijau dan api roh. Setelah beberapa saat, Green Feather King mulai membentuk segel tangan. Dia menggunakan 10.000 segel ilahi sebagai teknik utama, serta teknik lainnya. Segel tangan yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang dan batasan yang menyatu dengan tubuh Fire Crystal Stone Elephant. Sufang mengamati setiap segel tangan dari samping. Selama itu adalah segel tangan yang digunakan oleh Green Feather King, dia bisa mengingatnya dengan jelas. Raja ini hanya dapat memadatkan perkiraan tubuh sebenarnya dari gajah batu kristal api di ruang kuning yang mendalam. Setelah tubuh asli terbentuk, Anda harus mengeluarkannya dan membiarkannya menyerapki spiritual alami. Setelah sekian lama, tidak diketahui berapa banyak segel yang telah dibentuk oleh Raja Bulu Hijau. Singkatnya, setelah Fire Crystal Stone Elephant menyatu dengan cairan batu geok primal dan batu kuning mendalam, serta energi Green Feather Flame dan yang, cairan Fire Crystal Stone Elephant mulai memadat. Itu juga disebut gajah batu kristal api. Namun tidak seperti sebelumnya, Fire Crystal Stone Elephant saat ini tidak lagi berwarna merah tua, melainkan emas merah murni dengan sedikit cahaya perak. Itu tampak seperti sejenis fire jade yang mengandung kilau batu geok. Pergilah ke kamar dagang Tyson dan belilah pasir bekus 10 ribu tahun. Itu adalah bahan pemurnian yang sangat kokoh. Setelah menyatu dengan gajah batu kristal api, tubuh aslinya akan menjadi lebih kokoh. Jika kamu punya uang, kamu dapat menemukan beberapa bahan yang lebih baik. Jika tidak, tubuh asli gajah batu kristal api hanya memiliki batu kristal api, batu kuning mendalam, serta emas dan perak. Tidak dapat memenuhi standar kekokohan sama sekali. Ini akan sangat merugikan saat bertarung dengan artefak bermutu tinggi lainnya. Raja Bulu Hijau menghela napas lega. Ini menunjukkan bahwa tubuh asli Fire Crystal Stone Elephant hampir tidak berhasil. Itu seperti pil pemurnian. Pertama, pil dasar, dan kemudian setelah digiling dengan hati-hati, akhirnya menjadi artefak nyata. Setelah itu, Sufang mengambil gajah batu kristal api dan terbang keluar dari Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ketika mereka sampai di udara di kedalaman parit, gajah batu kristal api sangat lincah dan berinisiatif menyerapki langit dan bumi. Sufang mengeluarkan alam suci asal dan membiarkan gajah batu kristal api menyerap energi yang... Saat ini, Sufang akan melakukan hal yang paling penting, yaitu meneteskan darahnya agar dia mengenalinya sebagai tuannya. Sebelum gajah batu kristal api benar-benar menjadi artefak ajaib, Sufang harus meneteskan darahnya agar gajah itu mengenalinya sebagai tuannya dan membiarkannya menyerapki esensi dan darah. Pertama, itu akan menyatu dengannya dan kemudian perlahan membaik. Mendesis. Gajah batu kristal api menyerapki esensi dan darah Sufang. Tubuh gajah bergetar dan menyerapki esensi dan darah. Dalam sekejap mata, kiesensi dan darah digabungkan dengan gajah batu kristal api. Sufang tiba-tiba merasakan perasaan indah saat bersama dengan gajah batu kristal api. Dia terus membiarkan Fire Crystal Stone Elephant menyerapki alam. Setelah setahun penuh, Sufang membiarkan gajah batu kristal api kembali ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan membiarkannya menyerapki langit dan bumi. Sufang mengambil seribu pil impotensi yang telah dia sempurnakan dan datang ke pasar runtuhan. Kali ini, dia berhati-hati. Dia membeli beberapa bahan pil impotensi dari kamar dagang lain. Jika dia membeli semuanya dari perdagangan Taishan, itu sama saja dengan memberitahu perdagangan Taishan perkiraan bahan untuk pil impotensi. Kemudian, alkemis mereka perlahan-lahan akan menemukan resep pilnya. Meski sangat sulit, lebih baik berhati-hati. Dia tidak ingin mengajar muridnya dan membuat tuannya kelaparan. Dia membeli tujuh jenis ramuan roh dalam jumlah besar, cukup untuk memurnikan puluhan ribu pil impotensi sebelum datang ke perdagangan Taishan. Kali ini, saya di sini untuk menjual pil. Sufang melihat bahwa dia adalah murid terpercaya dari sekte dewa tertinggi yang telah berbisnis dengannya beberapa kali. Dia menjelaskan tujuannya di ruangan itu. Pil yang saya saring memiliki efek khusus. Pak, silakan uji terlebih dahulu. Sufang mengeluarkan tiga pil impotensi. Yangki yang kuat. Ria itu bertanggung jawab atas transaksi kamar dagang dan menangani pil setiap hari. Dia secara kasar bisa membedakan antara pil yang baik dan yang buruk dalam sekejap. Jika dia melihat harta karun, dia akan segera memanggil tiga orang. Sepertinya mereka di sini untuk menguji pil. Di depan mereka berdua, mereka bertiga masing-masing menelan pil impotensi. Selain itu, mereka tidak menekan batasan dan segel di tubuh mereka. Segera, kulit, mata, dan kepala mereka mulai mengeluarkan asap putih. Beberapa kotoran juga keluar bersama asap putih. Tidak hanya itu, meridiannya juga dipenuhi energi. Ini adalah hasil dari efek obat pil impotensi tanpa menggunakan energi roh apapun. Ria itu segera memeriksa mereka bertiga. Selain itu, mereka bertiga telah memberitahunya perubahan spesifik pada tubuh mereka. Dua jam kemudian, ketiganya jelas menjadi kuat dan melepaskan energi spiritual yang melimpah. Pil yang sangat ampuh, mengandung yang kidan dapat meningkatkan vitalitas seseorang. Pil ini juga dapat membantu pemulihan dan kultivasi. dapat memperkuat tubuh fisik. Ria itu sudah mendapatkan jawabannya. Dia duduk di depan Su Fang. Pil macam apa ini? Kepercayaan diri. Su Fang sangat yakin dengan pil yang telah dimurnikannya. Pil impotensi adalah pil yang menggunakan yang ki. Anda harus tahu bahwa yang ki adalah sesuatu yang dikejar oleh setiap kultivator, termasuk manusia. Semakin banyak yang ki yang Anda miliki, semakin banyak yang ki Anda. Maka umur Anda secara alami akan meningkat. Tubuh fisik Anda akan menjadi lebih kuat, dan vitalitas Anda akan berkembang. Hanya dengan vitalitas Anda dapat mengontrol celah ilahi Anda dan memadatkan energi sihir Anda. Segala sesuatu tentang seorang kultivator dibangun di atas vitalitas. Iblis dan iblis adalah sama. Tanpa vitalitas, semua milik Anda energi sihir dan energi spiritual pada akhirnya akan berubah menjadi debu. Berapa harga pil impotensi yang kamu rencanakan? Harganya sama dengan pil yuan murni. Saya yakin pil impotensi sepadan dengan harganya. Tentu saja, itu hanya harganya. Harganya ditentukan oleh kamar dagang Taisen. Saya hanya ingin pil impotensi di harga yang sama dengan pil yuan murni kamar dagang Taisen. Baiklah, mari kita lihat efeknya terlebih dahulu. Pil yuan murni adalah pil umum yang dapat digunakan oleh setiap kultivator. Pil impotensi Anda juga sama. Berapa banyak pil yang Anda miliki? Awalnya, saya hanya punya seribu pil. Namun di masa depan, saya akan memurnikan lebih dari seribu pil setiap tahunnya. Begitu efek pil impotensi terungkap, saya akan mempercepat proses pemurniannya. Bagaimana menurut Anda? Saya akan menjualnya atas nama Anda untuk saat ini. Anda dapat kembali setahun kemudian. Pria itu tampak sangat antusias. Sepertinya dia juga sangat percaya diri dengan pil impotensi. Su Fang juga membeli bahan lainnya. Dia punya cukup uang untuk memurnikan 10 ribu pil impotensi. Tentu saja, dia masih merasa harga saat ini agak rendah. Tapi begitu pil impotensi memasuki pasar, sulit untuk mengatakannya. Sebenarnya, kamar dagang menginginkan pil impotensi membuahkan hasil. Dengan begitu, kamar dagang Taisen akan mendapat keuntungan dalam menjual pil baru. Aku ingin membeli pasir dingin 10 ribu tahun untuk seorang teman. Pasir itu bisa digunakan untuk memurnikan item sihir tingkat tinggi. Atau bahkan lebih baik lagi, jenis yang bisa meningkatkan kekerasan. Su Fang tidak lupa membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan Flame Spirit Elephant. Akhirnya, pria itu membawa tiga bahan. Salah satunya adalah pasir dingin 10 ribu tahun. Dua lainnya adalah gelas adamantium dan deep sea black stone. ketiga bahan ini semuanya merupakan bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan item sihir tingkat tinggi. Setelah meninggalkan reruntuhan pasar, Su Fang langsung kembali ke kedalaman Parit Surgawi. Dia mengeluarkan semua materi dan memerintahkan ketiga komandan junior untuk fokus menyempurnakan pil impotensi. Semakin cepat, semakin baik. Nak, pasir dingin 10 ribu tahun, adamantium kaca, dan batu hitam laut dalam semuanya cukup bagus. Tapi untuk menyempurnakan bahan-bahan ini, aku khawatir kamu memerlukan waktu tiga tahun. Kamu memerlukan bantuan Suan Huang untuk menyempurnakannya. Su Fang bertugas menyempurnakannya. Dia bertanya pada Ratu King Yu sebentar. Tiga tahun. Menghitung waktu, dia sudah berada di reruntuhan pasar selama kurang lebih dua tahun. Ditambah tiga tahun lagi, itu akan menjadi lima tahun. Itu adalah waktu yang cukup baginya untuk kembali ke Sekte Penyegel Abadi. Tujuh gua surgawi dari Sekte Penyegel Abadi telah memulai kompetisi baru untuk daftar fana. Jika dia berhasil menyempurnakan Flame Spirit Elephant, kekuatannya akan meningkat banyak. Tiga belas golem kristal api di dalam Flaming Cloud Spirit God juga perlahan disempurnakan. Pada saat itu, dia akan mampu membentuk formasi Gajah Roh Delapan Asal. Lima tahun kemudian, dia ingin kembali ke Sekte Penyegel Abadi dengan sikap baru dan memulai kompetisi baru untuk daftar fana. Begitu dia dicalonkan, dia akan menjadi murid penting sejati dari Sekte Penyegel Abadi. Jika tidak, semuanya akan menjadi tidak berarti. Suan Huang, kamu bisa menyempurnakan ketiga bahan ini bersama dengan Flaming Cloud Spirit God dan Green Vient Rue Flame milikku. Awalnya, dia ingin meminta bantuan Ratu King Yu. Tapi setelah ditekan selama sepuluh ribu tahun, dia sudah sangat lemah. Su Fang harus mengandalkan dirinya sendiri. Itu berarti dia tidak akan bisa berkultivasi selama tiga tahun ke depan. Membelanjakan api roh, api sejati iblis hijau, dan api suan huang terbentuk di udara. Ketiga material tersebut terbakar, namun sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Mereka benar-benar layak menjadi harta karun. Bahkan di bawah Green Vient Rue Flame, mereka masih sekokoh batu.